Sambil menyeringai, Wang Chen mendekati tetua ketujuh, Zansi, selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang diambilnya, kekuatan garis keturunan Wang Chen tampaknya meningkat. Apalagi kali ini, Wang Chen memusatkan hampir seluruh auranya untuk menekan Zansi. Dalam keadaan seperti itu, bahkan Zansi pun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Tubuhnya sedikit gemetar. Kamu dot apa yang kamu lakukan? Zansi berkata dengan susah payah saat dia melihat Wang Chen mendekat dan merasakan kekuatan garis keturunan yang kuat. Matanya berkedip saat dia melihat Wang Chen. Jika dia bisa, Zansi akan segera membuat jarak antara dia dan Wang Chen. Namun, di bawah tekanan kekuatan garis keturunan Wang Chen, Zansi merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rawa. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah-olah kakinya terpaku pada tanah. Dia berdiri kokoh di sana, tidak bisa mundur. Garis keturunan di tubuhnya tampak membeku. Getaran yang datang dari dalam garis keturunannya membuat tubuh Zansi bergetar tak terkendali. Tenggorokannya seperti tercekik oleh tangan tak terlihat, membuatnya sulit bernapas. Dia mengerahkan energi di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Namun, Zansi menyadari bahwa jumlah energi yang dapat dia gerakkan jauh lebih sedikit dari biasanya. Hal ini membuat Zansi merasa seperti akan pingsan. Takut. Itu benar. Saat ini, Zansi merasa takut. Kamu. Jangan. Jangan datang. Aku. Aku. Melihat Wang Chen masih mendekat, penatua ketujuh Zansi yang ketakutan akhirnya panik. Wang Chen, jangan melangkah terlalu jauh. Ketika Wang Chen memindahkan seluruh auranya ke Zansi, tetua ketiga, yang akhirnya sempat mengatur nafas, memucat. Semua orang yang hadir tahu bahwa penatua ketujuh Zansi berada dalam situasi yang buruk. Bagaimana bisa gajah perang hanya berdiam diri dan menonton? Dengan raungan marah, gajah perang maju selangkah. Ledakan. Aura kuat muncul dari tubuhnya, menghalangi kekuatan garis keturunan Wang Chen. Suara mendesing. Itu sangat berat. Di hadapan kekuatan garis darah bela diri ilahi, meskipun gajah perang tetua ketiga sangat kuat, namun masih sangat sulit untuk dilawan. Di depan Wang Chen, gajah perang merasa kekuatannya telah sangat melemah. Sangat sulit baginya untuk mengendalikan auranya. Namun, beruntungnya cukup kuat. Gajah perang akhirnya membantu Warstone berbagi sebagian kekuatannya dan menolak sebagian darinya. Buk-buk-buk. Dalam keadaan seperti itu, Warstone akhirnya punya kesempatan untuk mengatur nafas. Dengan cepat, Warstone buru-buru mundur beberapa langkah. Wang Chen, kamu sudah keterlaluan. Dahi Zansi dipenuhi keringat saat dia menatap Wang Chen dengan sedikit ketakutan dan kemarahan di matanya. Saat ini, semua anggota inti keluarga berkumpul di Aula Utama. Semua orang baru saja melihat seperti apa dia. Jika ini tidak memalukan, lalu apa? Martabatnya dilempar ke tanah oleh Wang Chen dan diinjak-injak. Awalnya, Zansi ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh prestise Wang Chen dan menekan momentum Wang Chen. Hanya dengan begitu mereka dapat mengambil lebih banyak inisiatif. Namun, apa ini sekarang? Sang mencoba mencuri seekor ayam hanya untuk akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Di mana wajah Zansi? Hal ini membuat Zansi marah dan malu. Huff, aku sudah bertindak terlalu jauh. Hari ini, saya adalah kepala keluarga San. Berdasarkan sikapmu, aku khawatir cukup menghukumku sesuai aturan keluarga, bukan? Apa itu sedikit tekanan? Menghadapi amukan gajah perang dan Zansi, Wang Chen menarik kembali kekuatan garis keturunannya dan mencibir. Karena dia mendominasi, Wang Chen bermaksud untuk mendominasi sampai akhir. Hari ini, dia ingin melihat apa lagi yang disembunyikan oleh gajah perang dan Zansi. Bahkan leluhur tua yang memihak mereka, Zan Kian Xiong. Apapun yang mereka inginkan, Wang Chen akan menerimanya. Ingin membuat Wang Chen menundukkan kepala dan menekuk punggungnya. Mustahil. Kekuatan keluarga Zan ini, Wang Chen bertekad untuk menaklukkannya. Anda. Sikap Wang Chen yang mendominasi membuat mata Zansi membelalak. Matanya merah. Kemarahan Zansi melonjak ke langit. Huff. Kepala keluarga Wang, sebelum Anda mendapatkan pengakuan dari saya dan tetua ketujuh, Anda bukanlah kepala keluarga San. Gajah perang tetua ketiga menghentikan amukan Zansi dan mendengus dingin ke arah Wang Chen. Oh. Kamu bilang aku bukan anggota keluarga San. Lalu bagaimana dengan kekuatan garis keturunan tadi? Keluarga San. Cek cek cek. Kalau ngotot pakai nama belakang, aku khawatir kamu tidak akan bermarga San kan? Wang Chen memandangi gajah perang, senyum dingin tersungging di bibirnya. Anda. Kata-kata Wang Chen membuat ekspresi gajah perang berubah. Bahkan di aula besar, ekspresi banyak orang berubah ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen. Ini jelas merupakan salah satu luka paling menyakitkan di keluarga San. Keluarga San telah berusaha semaksimal mungkin untuk menutupi luka ini. Tapi sekarang setelah digali oleh Wang Chen, semua orang merasakan sakit. Terutama gajah perang. Dalam sekejap, rambutnya berdiri tegak. Bagus sangat bagus. Bagaimana mungkin gajah perang tidak mengetahui arti dibalik perkataan Wang Chen? Maksud Wang Chen sangat sederhana. Nama belakang. Tidak penting. Selama dia, Wang Chen, memiliki garis keturunan bela diri ilahi keluarga San yang mengalir di tubuhnya. Dia adalah anggota keluarga San. Jika mereka benar-benar ingin menyelidikinya, apakah semua orang di keluarga San memiliki nama keluarga San? Nama keluarga mereka diberikan oleh keluarga San. Pada akhirnya, jika mereka serius, semua garis keturunan palsu di keluarga San hanyalah keturunan pelayan. Mereka hanyalah pelayan keluarga San. Bagaimana gajah perang bisa tetap tenang? Dalam sekejap, mereka semua merasa seperti diinjak-injak di bawah kaki Wang Chen, tanpa ampun diinjak-injak. Huff, kepala keluarga Wang, bukankah itu sedikit tidak pantas? Bahkan Zan Qian Xiong tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia memandang Wang Chen dan mendengus tanpa ekspresi. He he, kepala keluarga Wang, kata-katamu memang tidak pantas. Namun, semua orang telah melihat kekuatan garis keturunan kepala keluarga Wang. Menurutku, tidak ada yang bisa menyangkal identitas keluarga Wang sebagai anggota keluarga San. Meski kepala keluarga Wang masih menjadi anggota keluarga Wang, identitas keluarga San tidak dapat disangkal. Patriark lainnya, Zan Dong Cheng, melangkah maju untuk meredakan ketegangan. Kata-kata ini dianggap mengakui identitas Wang Chen. Itu juga merupakan keraguan pertama yang dimiliki penatua ketiga dan penatua ketujuh tentang Wang Chen dengan kejam dikesampingkan. Mendengar kata-kata Zan Dong Cheng, ekspresi tetua ketiga dan tetua ketujuh sangat jelek. Kelemahan terbesar mereka telah dikalahkan sepenuhnya pada saat ini. Ini berarti mereka kalah dalam pertempuran pertama. Dan itu adalah kekalahan telak. Bagaimana, penatua ketiga, penatua ketujuh, apakah Anda punya pendapat lain? Grand Elder Battle Peng melangkah maju dan bertanya dengan dingin sambil melihat kedua tetua yang ekspresinya tidak dapat dibaca. Meskipun kata-kata Wang Chen tidak enak didengar, itu masuk akal. Battle Peng tahu apa maksud Wang Chen dan tentu saja tidak akan berdebat dengan Wang Chen. Faktanya, Battle Peng tertawa dingin di dalam hatinya ketika dia melihat tetua ketiga dan tetua ketujuh dipermalukan. Sekarang, apa lagi yang bisa dikatakan kedua orang ini? Apakah mereka masih bisa menggunakan identitas Wang Chen untuk berdebat? Baiklah, dalam hal ini, kami akan mengakui identitas keluarga Wang sebagai anggota keluarga Zan. Tetua ketiga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Namun, dengan sangat cepat, mata tetua ketiga berputar dan dia tertawa dingin. Menjadi anggota keluarga Zan bukan berarti dia bisa menjadi kepala keluarga Zan. Huff! Kepala keluarga Zan selalu menjadi orang dengan karakter luar biasa dan kekuatan luar biasa. Berapa umur kepala keluarga Wang sekarang? Kebajikan atau kemampuan apa yang dia miliki untuk menjadi kepala keluarga Zan? Hari ini, penatua ketiga dan penatua ketujuh menyerang Wang Chen karena mereka menggunakan identitas dan kemampuan Wang Chen untuk berdebat. Sekarang, keraguan terhadap identitas Wang Chen telah dikalahkan. Satu-satunya yang tersisa hanyalah deneng. Kebajikan apa yang dimiliki Wang Chen? Kemampuan apa yang dia miliki? Hak apa yang dia miliki untuk menjadi kepala keluarga Zan? Penatua ketiga dan penatua ketujuh tidak yakin. Oh, mau ngomong soal ini, mari kita bicara baik-baik. Karena kedua tetua ada di sini, izinkan saya berbicara tentang hak apa yang dimiliki kepala keluarga Wang untuk menjadi kepala keluarga Zan. Kepala keluarga Wang, garis keturunan keluarga Zan, pewaris-garis darah bela diri ilahi, pewaris dewa sejati. Jangan bilang kamu tidak tahu ini. Ini saja memberi kepala keluarga Wang hak untuk menjadi kepala keluarga Zan. Terlebih lagi, kepala keluarga Wang telah diakui oleh keluarga Zan. Cucu saya, Zan Ying, bisa membuktikannya. Di benua langit yang mendalam, di medan perang, kepala keluarga Wang telah melakukan banyak hal. Saya pikir Anda harus mengetahui hal ini. Kepala keluarga Wang sekarang adalah penguasa benua langit yang mendalam dan medan perang. Bisakah Anda menyangkal hal ini? Jika ini bukan kemampuan, lalu apa? Terlebih lagi, kepala keluarga Wang telah kembali dari tempat terlarang. Bukankah ini cukup untuk membuktikan segalanya? Dalam ribuan tahun terakhir, apakah ada anggota keluarga Zan yang kembali dari tempat terlarang? Mendengar keraguan dari tetua ketiga dan tetua ketujuh, tetua agung Bethel Peng tertawa marah. Pihak lain sedang mencari masalah. Tapi mereka melihat kearah yang salah. Berbicara tentang kemampuan. Siapa yang tidak mengagumi kemampuan Wang Chen? Identitas pewaris dewa sejati saja sudah cukup untuk mematahkan semua kritik. Oh benar, dalam dua hari lagi, empat keluarga besar, empat tempat suci, dan keluarga tinta Phoenix akan berkumpul di keluarga Zan. Mereka di sini untuk kepala keluarga Wang. Apa artinya ini? Penatua agung terus bertanya. Pada saat ini, aura Great Elder bagaikan pelangi. Setiap kata yang dia ucapkan sepertinya menyentuh bagian terdalam hati setiap orang yang hadir, menyebabkan jantung mereka berdebar kencang. Mendengar kata-kata ketua-tetua, banyak orang memandang Wang Chen dengan rasa kagum dan hormat di mata mereka. Wang Chen berhak membuat orang bangga. Medan perang dan benua langit yang mendalam, kedua penguasa ini. Jika ini bukan kemampuan, lalu apa? Bahkan orang-orang yang berdiri di belakang tetua ketiga dan tetua ketujuh memiliki ekspresi aneh di wajah mereka saat ini. Hahaha, tetua agung benar. Huff, penatua ketiga, penatua ketujuh, menurut Anda apakah kepala keluarga tidak memiliki kemampuan? Jika dia tidak memiliki kemampuan, bagaimana dia bisa mencapai ketinggiannya saat ini? Jika dia tidak memiliki karakter moral, bagaimana dia bisa mendapatkan persetujuan dari empat keluarga besar dan empat tempat suci? Mereka bahkan meninggalkan Gunung Sainte dan beralih ke kepala keluarga. Bukankah ini cukup untuk menjelaskan semuanya? Saat suara tetua agung turun, tetua kelima menambahkan sambil mencibir. Terlebih lagi, kali ini, kepala keluarga Wang telah kembali dari tanah terlarang dengan membawa kabar baik. Jika dia menjadi kepala keluarga, dia memiliki kemampuan untuk mengembalikan para senior yang telah hilang dari tanah terlarang selama ribuan tahun. Bukankah ini dianggap sebuah kemampuan? Tetua ke-6 mendengus dingin. Dalam sekejap, semua ujung tombak diarahkan ke tetua ke-3 dan tetua ke-7. Suasana diaolah menjadi semakin mencekam saat ini. Pada saat ini, wajah tetua ke-3 dan tetua ke-7 menjadi hitam. 3.462 Kata-kata dari tetua pertama, tetua ke-5, dan tetua ke-6 segera menyebabkan ekspresi tetua ke-3 dan tetua ke-7 berubah menjadi sangat jelek. Seolah-olah mereka telah sepenuhnya jatuh ke dalam keadaan pasif. Keduanya saling memandang, wajah mereka muram seperti air. Menurut pemikiran mereka, alur ceritanya tidak seharusnya seperti ini. Saat ini, mereka seharusnya membuat Wang Chen kehilangan muka. Bagaimana perkembangannya hingga tahap ini? Mereka terlalu meremehkan Wang Chen. Memikirkan hal ini, mereka berdua tahu bahwa semuanya tidak berjalan baik. Saat ini, situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Jika mereka tidak menanganinya dengan baik. Namun, memikirkan alasan yang mereka gunakan untuk menyerang Wang Chen, mereka berdua tidak bisa berkata apa-apa. Ini seperti mencoba mencuri seekor ayam namun akhirnya kehilangan nasi yang digunakan untuk memancingnya. Kelemahan terbesar Wang Chen, identitasnya, kini telah diakui oleh leluhur tua. Hal ini menyebabkan tetua ketiga dan tetua ketujuh kalah pada ronde pertama. Babat kedua, mereka akan segera selesai. Berbicara tentang pencapaian Wang Chen. Itu benar. Melihat generasi muda seluruh dunia, berapa banyak orang yang bisa menyamai prestasi Wang Chen. Raja Benua Tian Suan, Raja Medan Perang yang tidak bermahkota. Bukankah semua ini cukup untuk membuktikan betapa hebatnya Wang Chen? Hal ini membuat tetua ketiga dan tetua ketujuh merasa tercekik. He he, tetua ketiga, tetua ketujuh, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Melihat perubahan ekspresi tetua ketiga dan tetua ketujuh, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin saat dia bertanya. Bagus, keluarga Patriar Kuang, sepertinya kami meremehkan Anda. Benar sekali, penampilanmu di masa lalu sungguh luar biasa. Tapi, jangan lupa, itu terjadi di Medan Perang, di Benua Tian Suan. Dan di sini, itu adalah Medan Perang Tertinggi. Itu tidak bisa dibandingkan dengan Medan Perang atau Benua Tian Suan. Siapapun di Medan Perang Tertinggi, jika ditempatkan di Medan Perang atau Benua Tian Suan, pasti akan menjadi anak ajaib. Jika ada di antara mereka yang pergi ke Benua Tian Suan atau Medan Perang, mereka pasti akan tampil gemilang. Kemuliaan masa lalumu sudah berlalu. Yang paling penting sekarang adalah, tidak pernah ada kekurangan keajaiban di dunia ini. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali keajaiban dengan bakat luar biasa. Tapi, berapa banyak dari mereka yang mampu berdiri di puncak? Berapa banyak orang yang meninggal dalam perjalanan? Kepala keluarga Zan kita haruslah seseorang yang berdiri di puncak. Kami tidak dapat mengakui kekuatan Anda saat ini. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, Worstoneh mendengus dengan ekspresi jelek. Sekarang, Worstoneh hanya bisa mencapai tujuannya. Dia merasa seperti sedang menahan nafas terakhirnya. Semua orang dapat melihat bahwa tetua ketiga dan tetua ketujuh telah kehilangan momentumnya. Namun keduanya menolak menyerah. Ketika mereka memikirkan kekuatan Wang Chen, ekspresi suram di wajah keduanya menjadi cerah dan sedikit informasi melintas di mata mereka. Benar sekali, Wang Chen pasti tidak akan bisa melewati tahap ini, bukan? Huh, Patriar keluarga Wang, kami tidak dapat menyangkal kejayaan masa lalu Anda. Tapi sekarang, ini adalah medan perang tertinggi, keluarga Zan. Keluarga Zanku tidak akan pernah mempercayakan nasib keluarga kami kepada yang lemah. Jika Anda ingin menjadi Patriar kami, tunggu sampai Anda cukup kuat. Pada saat itu, saya pasti tidak akan berkata apa-apa. Bibir tetua ketiga membentuk senyuman dingin saat dia berbicara. Kata-kata dari tetua ketiga dan tetua ketujuh menyebabkan ekspresi tetua agung dan yang lainnya berubah. Oh. Tanpa menunggu tetua agung dan yang lainnya berbicara, Wang Chen menyeringai dingin pada tetua ketiga dan tetua ketujuh. Wang Chen sudah mengira keduanya akan mempersulitnya. Mungkinkah, hanya ini yang bisa menjadi bahan cemohan bagi keduanya? Ini juga yang paling dikhawatirkan oleh Wang Chen. Sekarang, situasi seperti itu benar-benar terjadi. Namun, kali ini, tetua ketiga dan tetua ketujuh ditakdirkan untuk gagal. Jika itu masalahnya, bagaimana menurut kalian berdua aku bisa mendapatkan pengakuan kalian? Wang Chen mendengus dingin. Huh. Patriar keluarga harus menjadi kepala keluarga dan harus memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika Patriar keluarga Wang bisa mengalahkanku, aku tidak akan berkata apa-apa. Pertanyaan Wang Chen persis seperti yang diinginkan oleh tetua ketujuh. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan bangga. Huh. Zansi, jangan berlebihan. Tetua agung mendengus dingin begitu Zansi menyelesaikan kata-katanya. Zansi, apa maksudmu dengan ini? Huh. Kamu sedang berbicara tentang kekuatan sekarang. Sudah berapa lama sejak Patriar memasuki medan perang tertinggi? Seberapa muda dia? Bagaimana kekuatannya dibandingkan dengan Anda? Anda jelas tidak masuk akal dengan melakukan ini. Jika Patriar diberi waktu 10 tahun, kekuatannya secara alami akan luar biasa. Tetua kelima mendengus dengan ekspresi muram. Semua orang tahu tentang situasi Wang Chen. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Tidak ada seorang pun yang lahir di bawah satu atau di atas puluhan ribu. Semua ini membutuhkan akumulasi waktu dan sedikit usaha. Wang Chen sedang berjalan di jalan ini. Menggunakan kekuatan tetua ketujuh untuk menghadapi Wang Chen saat ini. Ini jelas mempersulitnya. Bukan hanya tetua agung dan yang lainnya yang marah. Bahkan penatua kedua dan penatua keempat, yang selama ini diam, mau tidak mau saling memandang. Tetua keempat mengerutkan keningnya dengan halus. Lalu, dia memandang Wang Chen. Kali ini, bagaimana Wang Chen menghadapi tantangan tetua ketujuh? Harus dikatakan bahwa sebelum ini, kinerja Wang Chen cukup bagus. Penatua kedua dan penatua keempat tidak memiliki banyak pendapat tentang Wang Chen menjadi patriark. Mereka tidak punya banyak pendapat. Jika tidak, ketika Wang Chen kembali dari tanah terlarang, mereka pasti sudah melancarkan serangan. Namun, apakah Wang Chen benar-benar ingin menjadi patriark yang diakui semua orang? Ini masih membutuhkan usaha Wang Chen sendiri untuk membuktikan dirinya. Jika dia bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah ini dan membiarkan Wang Chen naik ke posisi patriark, pasti akan ada pergolakan besar dalam keluarga. Inilah yang tidak ingin dilihat oleh tetua kedua dan tetua keempat. Karena itu, keduanya selalu menjaga sikap netral. Sekarang, tantangan tetua ketujuh harus menjadi pilihan terakhir mereka. Bagaimana Wang Chen menghadapinya? Ini juga merupakan sesuatu yang membuat tetua kedua dan tetua keempat penasaran. He he, kenapa, keluarga patriarkuang, kamu tidak berani? Mengabaikan tantangan tetua agung dan yang lainnya, tetua ketujuh hanya menatap dingin ke arah Wang Chen dan bertanya. Tatapan itu sangat provokatif. Oh, dengan kata lain, kamu ingin bersaing denganku. Wang Chen menyipitkan matanya, kilatan dingin melintas di matanya. Penatua ketujuh ini benar-benar tidak tahu malu. Zansi, bagaimana kalau aku bertarung denganmu? Tetua kelima adalah orang yang pemarah. Dia berdiri di samping Wang Chen dan mendengus dingin, wajahnya tanpa ekspresi. Huff, ini adalah masalah antara saya dan keluarga patriarkuang, dan juga antara keluarga san dan keluarga patriarkuang. Mengapa, tetua kelima, bukankah tidak pantas bagimu untuk mengambil tindakan? Melihat tetua kelima melangkah maju, tetua ketujuh mendengus dingin. He he, saya, Wang Chen, menghargai niat baik tetua kelima. Tapi, aku akan menyelesaikannya sendiri. Saat ini, Wang Chen juga tersenyum pada tetua kelima. Yun kecil, bagaimana kabarnya? Tanpa menunggu yang lain berbicara, Wang Chen menatap Yun kecil dan bertanya. Penatua ketujuh. Kekuatannya mungkin tidak lemah. Dengan kekuatan tetua ketujuh, Wang Chen pasti akan kalah jika bertarung melawannya. Wang Chen tidak sebodoh itu. Jika Wang Chen diberi waktu lima tahun lagi, atau bahkan tiga tahun lagi, mengapa Wang Chen takut pada tetua ketujuh? Namun sekarang bukan waktunya bagi Wang Chen untuk bertarung dengan tetua ketujuh. Wang Chen jelas tentang hal ini. Wang Chen bukanlah tipe orang bodoh yang akan memamerkan kemampuannya. Kakak, apakah ini orang tua yang ingin menindas kita? Yun kecil akan membantumu memberinya pelajaran. Mendengar kata-kata Wang Chen, Yun kecil yang sudah tidak bisa menahan diri langsung mendengus dingin. He he, bagus. Yun kecil akan memberinya pelajaran yang bagus. Mendengar kata-kata Little Yun, Wang Chen tertawa. Pada saat ini, percakapan antara Wang Chen dan Yun kecil sangat jelas di aula. Mendengar percakapan antara Wang Chen dan Little Yun, suasana di aula menjadi aneh. Banyak orang memiliki tatapan aneh di matanya, dan beberapa bahkan berusaha menahan tawa. Gadis kecil ini sebenarnya mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran pada tetua ketujuh. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Dia tampak seperti baru berusia delapan belas atau sembilan belas tahun, bukan? Biarkan dia bertarung dengan tetua ketujuh. Mungkinkah? Apakah Wang Chen terpaksa menjadi gila? Kepala keluarga, ini. Kepala keluarga, kamu tidak bisa. Bahkan tetua agung dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang besar. Yun kecil. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka tidak tahu siapa gadis ini, dan mengapa dia muncul di samping Wang Chen. Mereka juga tidak mengetahui hubungan sebenarnya antara gadis ini dan Wang Chen. Tapi, bagaimanapun juga, biarkan gadis ini menghadapi tetua ketujuh. Ini tidak ada bedanya dengan memukul batu dengan telur. Bagaimana mungkin tetua agung dan yang lainnya tidak gugup? Hahaha. Wang Chen, apakah kamu gila? Biarkan gadis kecil ini berurusan denganku. Mengapa? Apakah kamu takut sekarang? Anda ingin menjadi pria yang bersembunyi di balik seorang gadis kecil? Hahaha. Orang sepertimu, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menjadi kepala keluarga-keluarga San? Adapun penatua ketujuh, dia tertegun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, tetua ketujuh tertawa terbahak-bahak hingga air mata hampir mengalir di wajahnya. Ini adalah lelucon terbesar yang pernah dia dengar seumur hidupnya. Huff, apakah saya gila atau tidak, Anda akan segera mengetahuinya. Menghadapi ejekan orang banyak, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Yun kecil, pergi. Kemudian, Wang Chen kembali ke tempat duduknya tanpa ekspresi dan berkata kepada Yun kecil. Astaga! Saat suara Wang Chen mendarat, suara tergesa-gesa yang menusuk udara terdengar. Di samping Wang Chen, sosok Yun kecil berubah menjadi bayangan dan melesat. Sangat cepat! Bagaimana ini mungkin? Astaga! Ini, aura yang sangat menakutkan. Seiring dengan sosok Yun kecil yang keluar, aura kuat langsung meledak. Seiring dengan ledakan aura ini, di dalam aula, orang-orang yang masih mengolok-olok Wang Chen tidak bisa tertawa lagi dalam sekejap. Tercengang! Benar sekali, saat ini, semua orang tercengang. Kecepatan yang sangat cepat, aura yang mengerikan. Inikah gadis kecil yang mereka ejek sebelumnya? Inikah aura yang dipancarkan oleh kecantikan seperti peri yang membuat mata orang berbinar setelah mengikuti Wang Chen ke aula? Kita harus tahu bahwa sebelum ini, masih cukup banyak orang yang diam-diam memandang rendah gadis ini setelah melihatnya, berpikir bahwa Wang Chen hanyalah orang bejat. Tapi sekarang, sekarang, pemikiran ini adalah lelucon terbesar. Semua orang membuka mata lebar-lebar, merasa itu sulit dipercaya. Aura yang dikeluarkan gadis yang tampak lembut dan lemah itu dalam sekejap ternyata begitu kuat. Sangat mendominasi. Tidak baik. Bahkan ekspresi tetua ketujuh berubah drastis saat dia merasakan aura Yun kecil juga. Senyuman di wajahnya membeku. Sosoknya berhenti, hampir menjadi kaku. Aura yang sangat kuat. Dewa Langit Cakrawala ke-8. Bagaimana ini bisa terjadi? Menghirup udara dingin, penatua ketujuh berteriak ketakutan. Melihat sosok yang mendekat dengan cepat dan terus membesar, pupil mata tetua ketujuh dengan cepat mengerut. Jangan pernah memikirkannya. Dalam sekejap mata, melihat Yun kecil sudah berada di depannya, ekspresi tetua ketujuh berubah drastis. Sambil mengaum, dia menamparkan Yun kecil dengan kedua tangannya. 3463. Tenang. Santai. 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 Melihat Xiaoyun berlari ke arahnya, ekspresi tetua ketujuh berubah drastis. Dia dengan cepat menumpangkan telapak tangannya dan menamparkan ke depan. Hati-hati. Namun, melihat pemandangan ini, ekspresi tetua ketiga berubah drastis saat dia berseru dengan keras. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gadis kecil ini sangat kuat. Jika tetua ketiga terus melawan, dia mungkin akan dirugikan. Bang. Namun, seruan tetua ketiga datang terlambat. Seperti angin, seperti harimau. Saat ini, seberapa cepat kecepatan Xiaoyun. Dia sepertinya berubah menjadi kilat. Pada saat ini, seberapa kuat aura Xiaoyun. Seperti harimau ganas yang menuruni gunung. Di bawah aura seperti itu, apa gunanya peringatan tetua ketiga? Saat tetua ketiga berseru, sosok Xiaoyun tidak berhenti sama sekali dan bertabrakan dengan tetua ketujuh dengan ganas. Bang. Raungan meledak dalam sekejap. Itu seperti ledakan guntur yang menggemparkan bumi, menyebabkan seluruh dunia bergetar hebat. Gelombang udara yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti pasukan luar biasa yang menginjak-injak langit dan bumi. Jika bukan karena fakta bahwa dua orang setingkat leluhur tua telah membuat penghalang, seluruh aula akan hancur total oleh tabrakan ini. Pochi. Di tengah suara tabrakan yang tumpul, darah berceceran di mana-mana. Bagaimana ini bisa terjadi? Mata tetua ketujuh membelalak. Dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya langsung pucat. Di tengah suara tabrakan yang membosankan, seluruh tubuh tetua ketujuh benar-benar hancur. Bang. Dia terbang sejauh 10 meter penuh dan mendarat di tepi penghalang. Penatua ketujuh jatuh ke tanah. Pochi. Memuntahkan setegup darah lagi, Penatua ketujuh mengangkat kepalanya dan melihat ke depan dengan tidak percaya. Dalam satu pukulan, dia langsung terlempar. Dan bagaimana dengan pihak lain? Di mana wanita yang ditertawakannya sebelumnya? Namun, dia berdiri teguh di tempat dia memiliki kekuatan bertarungnya sendiri. Rambut ungu panjangnya berkibar tertiup angin dan matanya memancarkan cahaya merah iblis. Ada tanda di dahinya yang berkedip-kedip menakutkan. Pada saat ini, Xiaoyun bahkan lebih mempesona, bahkan memberikan perasaan rayuan. Aura dingin dan suram menyapu seluruh aula, membuat orang merasa tercekik. Ini adalah Raja Zombie. Penatua ketujuh berteriak tanpa sadar. Merasa. Tidak hanya Penatua ketujuh, semua orang di aula tercengang saat ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah aku sedang bermimpi? Ini, sebenarnya seperti ini. Tetua ketujuh dikalahkan hanya dalam satu gerakan. Wanita ini. Siapa dia? Wanita Wang Chen. Kapan dia memiliki wanita yang begitu kuat? Tidak. Apakah kamu tidak mendengar dia memanggil Wang Chen, kakak? Wanita ini adalah saudara perempuan Wang Chen. Wanita di samping patriark sebenarnya sangat kuat. Setelah beberapa saat lesu, semua orang di aula terkejut. Melihat tetua ketiga dan Xiaoyun yang menyendiri, banyak orang bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi atau melihat sesuatu. Wajah tetua ketiga muram dan dipenuhi rasa tidak percaya. Mulut orang-orang tetua ketiga dan tetua ketujuh terbuka lebar. Bahkan tetua agung, tetua kedua, dan yang lainnya tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Ini, apakah adik perempuan patriark? Warhaut, yang melihat Xiaoyun kemarin dan memiliki pemikiran buruk, memasang ekspresi aneh di wajahnya. Sangat kuat. Tetua kelima dan tetua keenam saling berpandangan. Ini adalah mayat raja. Terlebih lagi, dia bukanlah mayat raja biasa. Ini, dari mana patriark mendapatkan bantuan yang begitu kuat? Alis tetua agung berkerut erat. Semua orang memandang Xiaoyun dengan cara yang sangat berbeda. Huh, sangat lemah, dan kamu masih ingin menindas saudaraku. Di bawah tatapan kaget semua orang, Xiaoyun mendengus acuh-ta'acuh setelah pukulan itu. Seolah-olah dia baru saja melakukan hal sederhana. Sejak menyempurnakan sebagian memori, Xiaoyun saat ini tidak lagi berada dalam kekacauan setelah inkarnasi. Kesadarannya masih jernih. Melihat tetua ketujuh, mata Xiaoyun penuh dengan penghinaan. Jika bukan karena Wang Chen yang menyuruh Xiaoyun untuk tidak membunuh sebelum pertarungan, bagaimana mungkin Xiaoyun masih berdiri di sini saat ini? Dia pasti sudah bergegas untuk memberikan pukulan fatal pada tetua ketujuh, bukan? Bajingan. Merasakan tatapan menghina Xiaoyun, mendengarkan diskusi di sekitarnya, tetua ketujuh, yang terbaring di tanah, memasang ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Malu. Ini sungguh penghinaan yang luar biasa. Dia sebenarnya dikalahkan oleh gadis kecil ini dalam satu gerakan. Lebih jauh lagi, dikalahkan dalam keadaan yang menyedihkan, dikalahkan tanpa kekuatan sedikitpun untuk melawan. Bagaimana hal ini membuat penatua ketujuh menerimanya? Kita harus tahu, penatua ketujuh adalah orang yang tinggi dan perkasa di masa lalu. Sekarang, perbedaan yang sangat besar ini membuat tetua ketujuh menjadi gila. Dewa Langit Cakrawala Kedelapan. Saya tidak percaya kamu begitu kuat. Kekuatan Dewa Langit Cakrawala Kedelapan. Gadis kecil ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ini. Harus diakui, penatua ketujuh ceroboh. Tapi jadi apa? Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala Kedelapan. Bukan karena dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Dia pasti ceroboh tadi. Dengan kuat menahan energi vital dan darah yang bergolak di tubuhnya, dengan keras menyekan oda darah yang tergantung di sudut mulutnya, tetua ketujuh terangkat dan berkata, lawan. Aura di sekelilingnya bergerak, tetua ketujuh berencana menyerang Xiaoyun. Tunggu sebentar. Namun, kali ini, tidak menunggu tetua ketujuh bergerak, tidak menunggu Xiaoyun bergegas keluar, sesosok tubuh melintas dan muncul di lapangan, menghalangi antara Xiaoyun dan tetua ketujuh. Itu berakhir di sini. Warstone, kamu bukan tandingannya. Pertempuran ini, kamu kalah. Melihat Warstone yang gila, melihat Xiaoyun yang matanya berkedip-kedip dengan lampu merah, sosok ini berkata tanpa ekspresi. Bukankah orang ini adalah Zan Qian Xiong yang mengejutkan? Nenek moyang keluarga Zan, Zan Qian Xiong, yang membantu tetua ketiga dan tetua ketujuh angkat bicara sebelumnya. Pada saat yang paling kritis, dia keluar untuk menghentikan kegilaan tetua ketujuh. Leluhur. Melihat leluhur yang tiba-tiba muncul, tetua ketujuh berteriak keras. Tidak berdamai. Pena tua ketujuh benar-benar tidak berdamai. Apa yang nenek moyang katakan? Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan tandingan gadis kecil ini. Bagaimana ini mungkin? Jika ini masalahnya, di mana dia akan menempatkan wajahnya di masa depan? Baiklah, tujuh tua, kamu bukan tandingannya. Pada saat ini, tetua ketiga juga datang ke sisi tetua ketujuh, menghentikan tetua ketujuh yang gila. Kata-kata tetua ketiga membuat tetua ketujuh membuka matanya lebar-lebar, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin? Dia dan gadis kecil ini sama-sama berada di puncak cakrawala ke-8. Mengapa mereka mengatakan bahwa dia bukan tandingan gadis kecil ini? Kita harus tahu, dia hanya ceroboh sebelumnya. Bagaimanapun, dia telah berkultivasi selama beberapa ratus tahun. Mungkinkah dia masih belum bisa mengalahkan gadis kecil? Terlebih lagi, gadis kecil ini bahkan adalah raja mayat. Baiklah, kamu bukan tandingannya. Masalah ini berakhir di sini. Melihat penampilan tetua ketujuh yang tidak berdamai, tetua ketiga mendengus tanpa ekspresi. Pada saat ini, bagaimana mungkin kengganan dalam hati tetua ketiga lebih rendah dibandingkan kengganan tetua ketujuh? Namun tetua ketiga akhirnya masih mempertahankan sedikit ketenangan. Dari pertukaran sebelumnya, orang bisa tahu betapa menantangnya gadis kecil ini. Kekuatan Cakrawala ke-8, Raja Mayat Benar sekali, gadis kecil ini adalah raja mayat. Seseorang dapat menentukannya dari penampilan dan auranya saat ini. Tapi, ini jelas bukan raja mayat biasa. Aura yang kuat, kecepatan yang mengerikan, kemampuan yang mengerikan. Meskipun kekuatannya tampaknya hanya setinggi Dewa Langit Cakrawala ke-8, itu sama sekali tidak sebanding dengan rata-rata Dewa Langit Cakrawala ke-8. Bahkan jika dia adalah Dewa Langit Cakrawala ke-9, menghadapinya mungkin juga tidak enak. Kekuatan yang kuat, tubuh yang mengerikan, kecepatan yang sangat cepat. Inilah yang ditampilkan Xiao Yun. Terlebih lagi, tetua ketiga bahkan merasakan bahwa Xiao Yun luar biasa. Cahaya menyihir di matanya dan tanda di dahinya. Kemungkinan besar gadis kecil ini memiliki teknik yang sangat kuat yang bahkan dia mungkin tidak dapat menolaknya. Menghadapi raja zombie seperti ini, apakah dia benar-benar akan melawannya secara langsung? Bukankah itu hanya meminta penghinaan? Oleh karena itu, tetua ketiga harus menghentikan tetua ketujuh. Baiklah, batu perang, mundur. Setelah mendengar kata-kata tetua ketiga, Zhang Qian Xiong mendengus dingin sambil menatap tetua ketujuh yang enggan. Ya, di bawah tuntutan kuat dari tetua ketiga dan patriark, Warstone setuju dengan enggan. Perlahan-lahan, dia memegangi dadanya dan mundur ke belakang. Bagaimanapun, siapapun yang bisa menjadi tetua keluarga Zhang bukanlah orang bodoh. Di saat kegilaan dan kehilangan. Setelah sadar kembali, tetua ketujuh akhirnya sadar kembali. Melihat Xiao Yun yang menatapnya dengan dingin, tetua ketujuh memiliki sedikit ketakutan di matanya. Tabrakan paling langsung dari sebelumnya benar-benar menjelaskan banyak hal. Tetua ketujuh tahu betapa menakutkannya Xiao Yun. Pada saat tabrakan itu, tetua ketujuh merasa seolah-olah dia sedang melawan langit dan bumi. Itu tidak tergoyahkan. Jika dia benar-benar bertarung sampai mati, peluangnya untuk menang tidaklah tinggi. Memikirkan hal ini, ekspresi tetua ketujuh sangat suram. Mundur kembali ke kerumunan, penatua ketujuh batuk seteguk darah lagi, wajahnya menjadi semakin pucat. Baiklah, Xiao Yun, kembalilah. Melihat pertempuran ini berakhir begitu cepat, Wang Chen juga tertegun sejenak. Lalu, dia tersenyum dan memanggil Xiao Yun. Huff, dia hanya menggunakan 70% kekuatannya. Betapa tidak bergunanya, tak berarti kamu masih ingin menindas kakakku seperti ini. Kakak bisa meremukanmu sampai mati dengan satu jari. Mendengar panggilan Wang Chen, rambut ungu Xiao Yun berangsur-angsur berubah menjadi hitam, dan warna merah di matanya menghilang, kembali ke penampilannya yang murni. Melihat tetua ketiga, Xiao Yun mendengus dingin sebelum perlahan mundur kembali ke sisi Wang Chen. Kata-kata Xiao Yun membuat banyak orang menggigil. Gadis kecil ini, terlalu menantang surga. Bukankah ini akan membuat tetua ketujuh marah sampai mati? Lihatlah ekspresi hirup pikuk tetua ketujuh. Terlebih lagi, kekuatan gadis kecil ini, akhirnya terlihat oleh semua orang saat ini. Dia mengatakan bahwa dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya saat bertarung melawan tetua ketujuh. Bagaimana bisa? Ini, jika gadis kecil ini menggunakan seluruh kekuatannya, bukankah itu akan menggemparkan dunia? Semua orang memandang Wang Chen dan Xiao Yun dengan tampilan berbeda. Bagus, kepala keluarga Wang. Sangat bagus. Haha, bagus sekali. Saya tidak menyangka kami semua meremehkan Anda. Sampai leluhur tua mundur, tetua ketiga, yang telah kembali ke kerumunan, memandang Wang Chen yang acuh-ta'acuh dan tertawa marah. Dia sangat marah. Awalnya, tetua ketiga dan tetua ketujuh ingin menekan Wang Chen hari ini. Bagaimanapun, keluarga Zan bukan lagi keluarga Zan di masa lalu. Tetua ketiga mengetahui identitas asli mereka. Mereka hanyalah garis keturunan palsu, pelayan keluarga Zan. Namun dalam ribuan tahun ini, garis darabela diri suci telah menghilang, dan garis keturunan palsu tersebut telah menjadi penguasa keluarga Zan. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang bersedia menjadi pelayan lagi? Tetua ketiga sangat marah. Jadi dia tidak ingin Wang Chen menjadi kepala keluarga. Alasan lainnya adalah karena Wang Chen masih sangat muda. Dan dia adalah kepala keluarga Wang. Apakah merupakan berkah atau kutukan membiarkan orang seperti itu menjadi kepala keluarga Zan? Karena itu, tetua ketiga keberatan jika Wang Chen menjadi kepala keluarga Zan. Itu sebabnya dia mempersulit hari ini. Namun, bagaimana dengan sekarang? Hingga saat ini, semua masalahnya telah diselesaikan oleh Wang Chen. Dan setiap kali dia mempersulit keadaan, dia mencari wall dan pulang ke rumah tanpa dicukur. Hingga saat ini, tetua ketiga merasakan wajahnya terbakar. Wajahnya ditampar hingga bengkak oleh Wang Chen. Bagaimana mungkin tetua ketiga tetap tenang? 3464 Melihat Wang Chen, mata tetua ketiga dipenuhi dengan kebencian. Hari ini, dia awalnya ingin membuat Wang Chen menderita. Tapi hasilnya, dia menuai apa yang dia tabur. Sekarang, dia sepertinya telah ditampar sampai bengkak oleh Wang Chen. Memikirkan hal ini, tetua ketiga dipenuhi dengan kebencian. Dia benar-benar meremehkan Wang Chen. Dia awalnya berpikir bahwa serangan tetua ketujuh akan cukup untuk membuat Wang Chen menderita. Siapa yang mengira akan ada wanita sekuat itu di sisi Wang Chen? Dan mayat raja pada saat itu. Memikirkan hal ini, tetua ketiga memandang Xiao Yun dengan kebencian dan ketakutan yang tak ada habisnya. Karena bahkan tetua ketiga tidak yakin dia bisa mengalahkan Xiao Yun. Hal ini menyebabkan suasana di aula menjadi semakin aneh. Faktanya, pada saat ini, bukan hanya tetua ketiga yang memandang Xiao Yun dengan ngeri dan ketakutan. Hampir semua orang yang hadir juga sama. Terutama Warhawk, Great Elder, dan yang lainnya. Melihat tetua ketujuh menyerang Wang Chen dan Wang Chen benar-benar menerima tantangan tersebut, hati Warhawk berdebar kencang. Dia takut Wang Chen akan menderita kerugian. Tetapi faktanya, siapa yang mengira bahwa Xiao Yun yang tampaknya lemah ini sebenarnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Memikirkan hal ini, hati Warhawk bisa dikatakan dipenuhi dengan emosi. Wang Chen, layak disebut sebagai orang yang menentang surga. Dia seperti sebuah misteri, sulit untuk melihat jawabannya. Siapa yang tahu apakah Wang Chen masih punya trik lain? Setelah menghela nafas dengan emosi, Warhawk memandang ke arah tetua ketiga dan tetua ketujuh, namun menunjukkan cibiran yang menyombongkan diri. Sekarang kedua orang ini menderita kerugian bukan? Omong-omong, tampaknya mereka yang menjadi musuh Wang Chen tidak memiliki akhir yang baik. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Bahkan leluhur tua Holy Lord dan pavilion pembunuh naga telah menderita kerugian besar di medan perang, apalagi tetua ketiga dan tetua ketujuh. Hal ini membuat Warhawk menghela nafas. Tampaknya hasilnya sudah diputuskan. Bagaimana itu? Apakah tetua ketiga masih punya saran? Wang Chen tidak peduli sama sekali ketika dia melihat senyum marah tetua ketiga dan merasakan tatapan aneh semua orang. Dia menatap tetua ketiga dan bertanya perlahan. Dalam hatinya, Wang Chen memuji penampilan Xiaoyun. Kekuatan yang ditampilkan Xiaoyun benar-benar di luar imajinasi Wang Chen. Di bawah Dewa Langit Cakrawala ke-9, mungkin tidak ada yang bisa menandingi Xiaoyun. Bahkan jika itu adalah Dewa Langit Cakrawala ke-9, jika mereka ingin menjatuhkan Xiaoyun, mereka juga harus membayar harga yang mahal dan bahkan mungkin tidak akan berhasil. Ini adalah kekuatan Xiaoyun. Dalam keadaan seperti itu, apa lagi yang bisa dilakukan oleh tetua ketiga? Memikirkan hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Huh, Wang Chen, kami semua meremehkanmu. Namun, apa gunanya bantuan eksternal? Tetua ketiga, Bie Wang Chen, tersedak. Wajahnya memerah saat dia mendengus dengan suara yang dalam. Haha, kekuatan eksternal. Mendengar kata-kata timpang tetua ketiga, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Huhu, tetua ketiga, kamu mengatakan hal seperti ini tidak benar, kan? Bukankah kekuatan luar juga merupakan sarana dan kekuatan seseorang? Terlebih lagi, yang berinisiatif untuk digunakan oleh keluarga adalah Raja Mayat. Anda tidak akan dapat memahami hal ini, bukan? Untuk dapat memiliki Raja Mayat adalah kesempatan dan kemampuan keberuntungan kepala keluarga. Jika tidak ada peluang dan kemampuan yang beruntung, bagaimana kepala keluarga bisa mendapatkan Raja Mayat yang begitu kuat? Jangan katakan bahwa ini juga jalan yang bengkok. Perlu diketahui, Raja Mayat ini bukanlah Raja Mayat biasa. Saya tidak percaya Anda tidak dapat melihat perbedaannya. Tetua pertama juga tidak bisa terus menonton dan langsung menyangkal kata-kata tetua ketiga. Ya, tetua ketiga, kamu mengatakannya seperti ini tidak benar. Mengapa? Tidak mampu untuk kalah sekarang. Tetua kelima dan tetua keenam di sampingnya juga mengambil kesempatan ini untuk memberikan pukulan terakhir. Untuk beberapa waktu, Wang Chen dan yang lainnya dapat dikatakan telah melihat darah di setiap tebasan, membuat tetua ketiga mengeluh tanpa henti, ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Mendengar satu demi satu kata yang memekatkan telinga, ekspresi tetua ketiga sangat muram. Tren umum telah hilang, dalam posisi yang kurang menguntungkan. Operasi hari ini bisa dikatakan gagal hingga saat ini. Ingin membalikkan keadaan, kecuali mereka mendapat dukungan dari tetua kedua dan tetua keempat. Memikirkan hal ini, tetua ketiga memandang tetua kedua. Sebelum hari ini, tetua ketiga telah menghubungi tetua kedua demi pemberontakan hari ini. Sayangnya, penatua kedua tidak mengungkapkan pendiriannya dan mempertahankan netralitasnya. Lalu bagaimana dengan sekarang? Mungkinkah dia benar-benar akan menyaksikan yayasan keluarga Zan yang berusia ribuan tahun diserahkan kepada orang luar begitu saja? Memikirkan hal ini, tetua ketiga menatap ke arah tetua kedua dengan pandangan memohon. Namun, yang membuat tetua ketiga kecewa, penampilannya seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada tanggapan sama sekali dari tetua kedua. Hal ini membuat ekspresi tetua ketiga menjadi semakin buruk. Jika memungkinkan, tetua ketiga tidak akan keberatan berurusan secara pribadi dengan Wang Chen. Sayangnya, dengan adanya raja mayat ini, apakah tetua ketiga memiliki keyakinan mutlak untuk menang? Jika dia gagal, maka dia akan benar-benar kehilangan segalanya, dan tidak ada kesempatan baginya untuk kembali. Terlebih lagi, tetua ketujuh baru saja bergerak, dan sekarang dia akan bergerak juga. Ini juga akan dianggap sebagai lelucon oleh orang lain. Dengan cara ini, penatua ketiga mengalami dilema. Huff, keluarga Patriar Kuang, jika Anda memiliki kemampuan, mengapa Anda tidak menggunakan raja mayat Anda? Mengapa kita tidak bertengkar? Saat tetua ketiga terdiam, dengusan dingin terdengar. Seorang pria parubaya melangkah keluar dari belakang tetua ketujuh dan menatap dingin ke arah Wang Chen. Zan Lian, apa yang kamu coba lakukan? Ekspresi tetua agung menjadi gelap ketika dia melihat pria itu tiba-tiba menantang Wang Chen. Berbicara kepada Patriar dengan cara seperti itu, apakah kamu masih menghormati peraturan keluarga? Mundur sekarang. Tetua agung mungkin tidak akan menegur tetua ketujuh seperti ini. Namun, tetua agung, Betel Peng, tidak menahan diri saat menghadapi Zan Lian. Pada akhirnya, masalah hari ini terutama merupakan masalah antara tetua dan Wang Chen. Itu bukanlah tempat bagi orang-orang di bawah untuk berbicara. Semua anggota inti datang ke sini untuk memberikan kesaksian. Sekarang setelah Zan Lian melangkah keluar, tetua agung secara alami sangat marah. Patriark, Zan Lian ini adalah putra dari tetua ketujuh, Betel Si. Konon kekuatannya sudah mencapai level ke-6. Di tengah teguran tetua agung, Betel Eagle juga datang ke sisi Wang Chen dan berkata dengan lembut. Zan Lian, melawan putra Si. Huhu, ini ayahnya yang diintimidasi, dan putranya ada di sini untuk membalas dendam. Mendengar kata-kata Betel Eagle, Wang Chen tertawa dingin. Dewa langit Cakrawala ke-6. Kekuatan Zan Lian ini juga hanya seperti ini. Menantangnya dengan kekuatan seperti itu. Terlebih lagi, dengan megahnya membuatnya tidak bisa menggunakan Xiao Yun, ini hanyalah lelucon besar. Mengabaikan bahwa Wang Chen dapat menolak permintaannya, bahkan jika Wang Chen menerima tantangannya, mungkinkah Zan Lian benar-benar berpikir bahwa kekuatan tingkat ke-6-nya benar-benar dapat mengalahkan Wang Chen. Wang Chen saat ini memiliki kekuatan Cakrawala ke-5. Dia maju lagi dalam pengasingan tertutup kali ini. Kekuatan tempurnya sudah lama tidak bisa dibandingkan dengan seniman bela diri Cakrawala ke-6 biasa. Dari mana datangnya kepercayaan diri Zan Lian untuk menantang Wang Chen? Wang Chen menyipitkan matanya. Huh, siapa yang ingin bertarung dengan Little Chen? Bagaimana kalau saya menerima tantangannya? Saat Wang Chen mencibir dan bersiap menerima tantangan untuk sepenuhnya membangun dominasinya dan mengakhiri lelucon hari ini, cibiran menggelegar datang dari luar aulah. Tep, tep, tep. Saat berikutnya, sesosok muncul di depan mata semua orang. Dia memiliki punggung harimau dan pinggang beruang. Tubuhnya kekar dan memancarkan aura tirani. Kemunculan sosok ini seakan membuat matahari dan bulan redup jika dibandingkan. Kakak laki-laki. Melihat sosok ini, Wang Chen berteriak kaget. Wang Yan. Benar, sosok yang baru saja masuk ke aulah sebenarnya adalah Wang Yan. Wang Yan, yang mengasingkan diri di makam para dewa, sebenarnya kembali lebih awal dari perkiraan Wang Chen. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Terlebih lagi, aura tirani yang terpancar dari Wang Yan saat ini membuat Wang Chen merasakan perbedaan yang nyata. Jelas sekali, Wang Yan ini telah menyempurnakan peluang dan memperoleh manfaat besar. Chen kecil. Apakah dia yang ingin melawanmu? Keluarga San. Huh. Apa yang diinginkan orang-orang ini? Apakah mereka memberontak? Wang Yan berjalan lurus ke arah Wang Chen. Dia memandang Wang Chen dan menyapukan pandangan tanpa ekspresi ke seluruh anggota keluarga San yang hadir sebelum mendengus dingin. Saat dia berbicara, aura di sekitar Wang Yan menjadi lebih tirani, menekan semua orang di aulah. Pada saat ini, Wang Yan memiliki postur seorang pria yang mampu bertahan melawan 10 ribu orang. Siapa yang ingin menantang Chen kecil? Anda, Anda, atau kamu? Melihat semua orang, tatapan dingin Wang Yan menyapu tetua ketiga, tetua ketujuh. Dan yang lainnya saat dia bertanya tanpa ekspresi. Lalu, dia menarik nafas dalam-dalam. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Aku akan menerima siapapun yang ingin menantangku. Tak satupun dari Anda yang memenuhi syarat untuk bertarung dengan Chen kecil. Wang Yan tiba-tiba berteriak. Ledakan. Raungan amarahnya seperti sambaran petir, menyebabkan telinga semua orang sakit. Beberapa orang yang lebih pengecut, lebih lemah, dan mereka yang tidak memiliki kemauan kuat bahkan menjadi pucat ketika mendengar raungan Wang Yan. Mereka mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Seluruh Aula langsung dilanda kekacauan. Saat ini, Wang Yan seperti harimau ganas yang menuruni gunung, mengejutkan langit dan bumi. B-Asteris Jingan. Siapa kamu? Ini adalah area terlarang keluarga Zan. Anda menerobos masuk tanpa izin. Hukuman apa yang pantas Anda terima? Melihat Wang Yan, yang berdiri dengan bangga seperti iblis, ekspresi tetua ketiga berubah jelek saat dia berteriak dengan marah. Aula keluarga Zan saat ini sedang mengadakan pertemuan keluarga. Anggota non-inti tidak diizinkan masuk. Sekarang, ada orang luar yang menerobos masuk. Bagaimana ini bisa terjadi? He he, tetua ketiga, tidak perlu marah. Orang ini adalah saudara laki-laki kepala keluarga. Dia juga pewaris garis darah bela diri ilahi lainnya dari keluarga Zan. Apakah dia tidak berhak memasuki Aula saya? Oh iya, aku lupa memberitahumu. Kali ini, Wang Yan juga memasuki area terlarang keluarga. Dia seharusnya baru saja kembali hari ini. Menghadapi tetua ketiga yang marah, tetua agung tersenyum dan menjelaskan. Pada saat yang sama, dia menatap Wang Yan, matanya bersinar karena keheranan yang tak ada habisnya. Wang Yan ini benar-benar sesuatu. Dia selalu mendengar bahwa saudara laki-laki dari keluarga Wang adalah saudara naga dan harimau. Kakak laki-lakinya seperti harimau, dan adiknya seperti naga. Saudara naga dan harimau ini ditakdirkan untuk mengubah dunia. Namun, pada saat itu, penatua agung tidak terlalu memikirkannya. Wang Yan mungkin cukup luar biasa. Tapi bisakah dia dibandingkan dengan Wang Chen? Ada perbedaan yang sangat besar. Namun, setelah melihat Wang Yan hari ini, tetua agung tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia sepertinya telah meremehkan pria yang tidak banyak bicara ini. Wang Yan ini sungguh luar biasa. Saya khawatir bakatnya tidak kalah dengan Wang Chen. Mungkin karena dia selalu berdiri di belakang Wang Chen sehingga banyak orang mengabaikan keberadaannya, mengabaikan kekuatan dan bakatnya. 3465 Saat dia menatap harimau ganas seperti Wang Yan, pada saat ini, bahkan tetua pertama pun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Sepasang saudara naga dan harimau ini benar-benar menakutkan. Seberapa tinggi mereka bisa mencapainya di masa depan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Kamu adalah Wang Yan. Ekspresi Zhan Lian tiba-tiba berubah ketika dia mendengar kata-kata kakek tua itu. Wang Yan. Kakak laki-laki Wang Yan yang dirumorkan. Meskipun Wang Yan sangat low profile, bagaimana mungkin keluarga Zhan tidak tahu apapun tentang dia. Apalagi sekarang Wang Yan telah kembali dari tempat terlarang. Ekspresi Zhan Lian menjadi gelap memikirkan hal ini. Merasakan aura Wang Yan dan mendengarkan kata-kata menghina Wang Yan, ekspresi Zhan Lian berubah. Saya tidak akan mengubah nama atau nama keluarga saya. Saya Wang Yan. Siapa Anda? Anda ingin melawan Chen kecil? Anda tidak memenuhi syarat. Biarkan saya melihat seberapa mampu Anda. Di hadapan suara kaget Zhan Jie, Wang Yan dengan dingin mendengus. Saya telah kembali ke keluarga Zhan pada waktu yang tepat. Melihat keluarga Zhan mengeroyok Wang Chen, Wang Yan tidak bisa menghentikan amarah di hatinya. Ingin melawan Wang Chen? Hak apa yang dimiliki Zhan Lian? Memikirkan hal ini, Wang Yan menatap Zhan Lian dengan tatapan dingin. Bagus. Haha bagus. Sombong sekali. Wang Yan, kamu baik-baik saja. Kata-kata Wang Yan membuat Zhan Lian tertawa karena marah. Apa maksud Wang Yan? Apakah dia meremehkan kekuatannya? Atau apakah dia memprovokasi dia? Karena kamu ingin bertarung, aku akan melawanmu terlebih dahulu. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Zhan Lian menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Wang Yan sangat arogan. Dia bahkan tidak peduli padanya. Dia tidak memenuhi syarat untuk melawan Wang Chen. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Dia, Wang Chen, baru saja melangkah ke medan Perang Supremasi. Seberapa kuat dia? Selama Wang Chen tidak menggunakan mayat raja itu, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bertarung dengannya? Bagaimana keluarga Zhan bisa membiarkan kedua junior ini bertindak begitu lancang di sini? Ledakan. Saat memikirkan hal ini, aura Zhan Jie tiba-tiba meletus. Bagaimana Zhan Jie bisa bertahan dipandang rendah oleh Wang Yan? Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk melihat apakah Wang Yan ini sekuat rumor yang beredar. Hahaha. Aura Zhan Jie meletus, dan angin menderu-deru. Pada saat ini, sosok Zhan Jie sepertinya tiba-tiba bangkit. Dia seperti gunung, berdiri di sana, memberikan tekanan tanpa akhir pada Wang Yan. Pa-pa-pa. Di tengah angin kencang dan ombak, jubah panjang Zhan mau berkibar liar dan mengeluarkan suara mengepak. Bagaimana bisa? Ini adalah surga ke-7. Zhan Jie, kapan kamu masuk ke surga ke-7? Tidak bagus, sepertinya keos bis ini sudah naik level. Kekuatan surga ke-7 hanyalah sebuah dunia yang berbeda dibandingkan dengan surga ke-6. Dengan ini, Wang Yan kemungkinan besar dalam bahaya. Semburan aura Zhan Huan-Huan yang tiba-tiba menyebabkan ekspresi semua orang berubah secara tiba-tiba. Kakak, pertempuran ini, aku akan melakukannya. Bahkan bagi Wang Chen, setelah merasakan aura Zhan Jie, ekspresinya juga berubah suram. Surga ke-7. Kekuatan Zhan Jie jelas juga melebihi ekspektasi Wang Chen. Wang Chen tidak ingin kakak menemui bahaya apapun di sini karena dia. Tidak perlu, aku akan melakukannya. Chen kecil, hari ini, kakak akan berdiri di sisi ini. Saya ingin melihat kemampuan apa yang dimiliki Zhan Jie ini. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi Wang Yan tidak berubah, menatap tajam ke arah Zhan Jie. Dalam kata-kata Wang Yan, semua orang tidak bisa merasakan sedikitpun rasa takut dan mundur. Seolah-olah orang yang berdiri di depan Wang Yan saat ini bukanlah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala ke-7, melainkan mangsa yang menunggu untuk dibantai oleh Wang Yan. Aura Wang Yan membuat wajah Wang Chen tanpa sadar sedikit berubah juga. Oke. Setelah beberapa saat, sudut mulut Wang Chen menunjukkan sedikit senyuman. Karena kakak ingin bertarung, Wang Chen hanya akan menonton dan melihat. Wang Yan bukanlah tipe orang yang tidak mengetahui batas kemampuannya. Karena dia bisa berdiri di sisi ini dengan begitu tenang saat ini, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Kami hanya akan melihat dan melihat. Berpikir sampai di sini, Wang Chen menghentikan kepala tetua dan yang lainnya yang bersiap untuk berbicara untuk berhenti. Melihat Wang Chen, memandang Wang Yan, merasakan kepercayaan diri dan aura kedua bersaudara ini pada saat ini, kepala tetua membeku sejenak. Mungkin juga. Pada akhirnya, kepala tetua hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum pahit. Karena itu masalahnya, lihatlah seberapa kuat kekuatan Wang Yan ini. Karena Wang Chen bisa begitu tenang, kekuatan Wang Yan mungkin tidak bisa diremehkan. Di bawah petunjuk kepala tetua, dengan ini, barulah semua orang di aula mundur ke kedua sisi. Meninggalkan seluruh aula untuk Wang Yan dan Sanjie. Pada saat yang sama, kedua leluhur keluarga Zan yang hadir bahkan mengeluarkan lapisan persona pertahanan, dengan kuat memenjarakan Wang Yan dan Sanjie di dalam. Itu adalah medan perang kedua orang itu. Diam. Seluruh aula sangat sunyi saat ini. Suara nafas semua orang bisa terdengar. Pandangan semua orang terfokus pada dua sosok di lapangan itu. Sanjie, Wang Yan. Apa hasil pertarungan antara kedua orang ini? Hasil yang tidak akan muncul ini bisa dikatakan mempengaruhi hati setiap orang. Pentingnya hasil pertempuran ini, semua orang yang hadir sangat jelas. Saat ini, penatua ketiga dan penatua ketujuh awalnya ingin mempersulit Wang Chen dan mencegah Wang Chen naik tahta patriar keluargasan. Namun, ternyata hal itu bertentangan dengan keinginan mereka. Sampai saat ini, wajah tetua ketiga dan tetua ketujuh bisa dikatakan telah ditampar hingga bengkak. Dominasi Wang Chen sungguh mengejutkan. Terutama setelah kekalahan tetua ketujuh, situasinya hampir jatuh ke dalam kendali Wang Chen dan kepala tetua. Sekarang, pertarungan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Itu adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membalikkan keadaan. Setidaknya, itulah yang terjadi pada tetua ketiga dan tetua ketujuh. Jika Sanjie mengalahkan Wang Yan, situasinya akan menjadi lebih baik. Namun, jika Sanjie dikalahkan, kemudian, Wang Chen pasti akan memanfaatkan kemenangan itu untuk mengejar dan menyerang. Ketika hal itu terjadi, rencana tetua ketiga dan tetua ketujuh akan dianggap gagal total. Justru karena semua orang menyadari hal ini, mereka bahkan lebih khawatir tentang hasil dari pertempuran ini. Ini adalah hasil yang tidak bisa dihilangkan oleh Sanjie. Buat perubahan Anda. Di tengah keheningan yang mematikan dan tatapan semua orang, Wang Yan dan Sanjie berdiri di jalan buntu di dalam batas. Setelah beberapa saat, Wang Yan memandang Sanjie tanpa ekspresi dan mendengus. Aura Sanjie seharusnya dinaikkan secara ekstrim, bukan? Kekuatan tingkat tujuh. Sekarang, dia seharusnya mulai bergerak, bukan? Murid Wang Yan sedikit menyusut. Kamu hanya seorang junior, namun kamu berbicara besar. Jika aku mengambil tindakan terlebih dahulu, bukankah aku akan menindas yang lemah? Buat perubahan Anda, biarkan aku melihat kekuatanmu. Sanjie mencibir saat mendengar kata-kata Wang Yan. Lakukan gerakanku dulu. Sanjie menghina. Jika dia bergerak lebih dulu, dia akan kalah dalam hal Aura. Sanjie sangat yakin dengan kekuatannya. Kalau begitu, kenapa dia harus terburu-buru? Jadi bagaimana jika dia membiarkan Wang Yan mengambil tindakan terlebih dahulu? Mendapatkan keunggulan setelah menyerang akan mencerminkan kesenjangan yang lebih besar antara kekuatan mereka. Aku bergerak duluan. Setelah mendengar kata-kata Sanjie, Wang Yan tiba-tiba menunjukkan senyuman yang tidak bisa dimengerti. Jika itu masalahnya, aku tidak akan menahan diri. Wang Yan mendengus dingin. Karena pihak lain telah melepaskan kesempatan di depannya, Wang Yan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura di sekitar tubuh Wang Yan tiba-tiba naik. Wuss. Saat auranya meletus, angin puyuh yang mengerikan menyapu Wang Yan sebagai pusatnya. Seluruh persona mulai bergetar hebat. Hegemoni ekstrim. Wang Yan secara langsung menampilkan hegemoni ekstrim. Dalam sekejap, Wang Yan berkuasa di dunia ini. Pada saat ini, dia tampak seperti penguasa dunia ini, seolah-olah dia adalah penguasa dunia ini. Meskipun mereka dipisahkan oleh lapisan batas, semua orang di aula mau tidak mau ekspresi mereka berubah secara tiba-tiba. Aura yang sangat kuat. Hegemoni ekstrim. Hegemoni ekstrim. Ini adalah salah satu dari tiga domain pamungkas, bukan? Di dalam domain hegemoni ekstrim itu, kekuatan tempur Wang Yan mungkin akan melonjak pesat. Merasakan aura ini, banyak orang yang berteriak kaget. Tidak, tunggu. Aura Wang Yan ini. Namun, segera, sebelum menunggu semua orang tenang, serangkaian seruan terdengar saat ini. Aura Wang Yan sebenarnya mengalami perubahan lagi. Di tengah sikap sombong yang tak tertandingi, aura Wang Yan menjadi semakin tirani. Wang Yan saat ini, rambut panjangnya berkibar, daging dan darah di sekujur tubuhnya menonjol. Seluruh dirinya menjadi ganas. Hahaha. Api yang berkobar-berkobar. Itu hanya untuk melihat kedua lengan Wang Yan benar-benar terbakar dengan nyala api hijau giyok pada saat ini. Sungguh aneh. Wang Yan seperti itu mirip dengan iblis yang keluar dari neraka. Aura tirani yang sepertinya berasal dari zaman kuno menyebar dengan Wang Yan sebagai pusatnya. Dan aura ini masih terus meningkat sedikit demi sedikit. Dewa Langit Cakrawala ke-5, Dewa Langit Cakrawala ke-6. Akhirnya, aura ini benar-benar berhenti di puncak Dewa Langit Cakrawala ke-6. Cakrawala ke-6, kakak, ini, sepertinya di dalam makam surgawi kali ini, senior Zan Huaitian benar-benar membawa peluang keberuntungan yang besar bagi kakak. Saat merasakan aura Wang Yan naik ke puncak, Wang Chen juga tidak bisa menahan tangisnya karena terkejut. Perlu diketahui, sebelum Wang Yan dan Zan Huan saling bertukar pukulan, Wang Chen merasa khawatir. Bagaimanapun, kekuatan Wang Yan masih belum mencukupi. Kita harus tahu, ketika melangkah ke tingkat Dewa Langit, meskipun kakak langsung menyerang daur Raja Ilahi, kekuatannya mencapai puncak Dewa Langit Cakrawala ke-3, setelah ini, kakak berhenti di tingkat ini. Sebelum memasuki area terlarang keluarga Zan, kekuatan kakak hanya berada di tingkat Cakrawala ke-3. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menyerang Cakrawala ke-4, bahkan jika Wang Yan masih memiliki pil keberuntungan tanda surgawi dari Wang Chen yang dapat digunakan, dalam pandangan Wang Chen, batas kekuatan Wang Yan yang dapat ditingkatkan harusnya mengambil alih. Langkah pertama kejajaran Cakrawala ke-5. Tapi sekarang, Wang Yan telah menunjukkan kekuatan ahli lapisan 6 Alpha Origin. Ini berarti bahwa setelah mengandalkan dirinya sendiri untuk menyerang Cakrawala ke-4, setelah menggunakan pil keberuntungan tanda surgawi, Wang Yan masih mengandalkan peluang keberuntungan dan melangkah ke puncak Cakrawala lain. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut dengan kekuatan Wang Yan? Ini cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya peluang keberuntungan di dalam makam ilahi. Bertarung Sementara Wang Chen menghela nafas dengan emosi, sementara semua orang tercengang, Wang Yan yang auranya naik ke puncak mengeluarkan raungan yang marah. 3466 Bertarung Disertai dengan raungan marah, pada saat ini, Wang Yan memimpin serangan. Karena dia memberi zanlian kesempatan dan dia tidak menginginkannya, mengapa Wang Yan tetap bersikap sopan? Hegemoni ekstrim telah dilepaskan, aura di sekelilingnya meningkat hingga batasnya. Dewa Langit Cakrawala ke-6, inilah kekuatan yang ditunjukkan Wang Yan saat ini. Mencicit, mencicit. Saat sosoknya keluar, suara tajam terdengar. Ini secara mengejutkan adalah suara tajam yang dikeluarkan oleh sol sepatu Wang Yan yang bergesekan dengan tanah. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang meletus ketika Wang Yan bergegas keluar dalam sekejap. Bang! Gelombang udara yang kuat meledak. Hanya saja dalam sekejap, seluruh aulat tiba-tiba bergetar. Mengaum! Seluruh pribadi Wang Yan tampaknya telah berubah menjadi harimau ganas yang turun gunung, momentumnya yang mengesankan seperti pelangi. Aura yang sangat kuat. Hingga saat Wang Chen mulai bergerak, pupil mata Zan Lian tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengecil. Wang Yan saat ini, auranya sangat mengerikan. Berdiri di depan Wang Yan, Zan Lian sebenarnya merasa dirinya menjadi tidak berarti. Seluruh tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik nafas dingin. Pada saat ini, Wang Yan tidak diragukan lagi membuat Zan Lian merasakan krisis yang sangat besar. Bang! Dan di tengah seruan Zan Lian, kedua tinju Wang Yan sudah bergemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar, mirip dengan guntur teredam yang meledak di langit. Hah! Hah! Lapisan api yang berkobar yang awalnya melingkari kedua lengan Wang Yan sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, menyala dengan ganas. Dengan suara mendesing, pasukan itu berubah menjadi puluhan ribu pasukan yang melonjak, memimpin untuk menerkam menuju Zan Lian. Bagaimana ini mungkin? Hingga saat ini, Zan Lian akhirnya tidak bisa tenang lagi. Melihat gerakan yang ditunjukkan Wang Yan saat bergerak, ekspresi Zan Lian menjadi agak pucat dan panik. Pasukan puluhan ribu yang diubah oleh nyala api di injak-injak, membuat Zan Lian merasa tercekik. Dalam sekejap, Zan Lian merasa seperti berada di tengah-tengah medan perang kuno. Niat membunuh yang tak terbatas itu membuat darahnya terasa seperti akan membeku. Momentum mengesankan dari puluhan ribu pasukan itu membuat darah orang-orang seakan membeku. Jangan pernah memikirkannya. Tidak dapat menenangkan diri lagi, Zan Lian meraung marah dan menyerang. Seni seribu ilusi Baru sekarang Zan Jie merasakan aura Wang Yan dan aura gerakan Wang Yan, dia akhirnya menyadari bahwa dia benar-benar meremehkan Wang Yan. Kekuatan Wang Yan telah melampaui imajinasinya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Zan Lian berani ceroboh? Seni seribu ilusi Ini adalah jurus terkuat dalam Perang Caotik. Ini adalah mistik yang dipahami dari kehampaan yang tak ada habisnya. Saat seni seribu ilusi dilepaskan, seluruh kekosongan tampak terdistorsi. Bintang-bintang di langit, sungai-sungai di langit, semuanya dimobilisasi. Pada saat ini, ada kubah surga biru tak terbatas di depannya. Kekacauan di langit adalah tuannya. Pergi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, badai perang sepertinya mengguncang seluruh cakrawala saat meledak ke arah Wang Yan dengan kekuatan cakrawala. Huh, hanya itu saja. Wang Yan menyeringai saat melihat Zan Lian akhirnya bergerak dan merasakan auranya yang tak tertandingi. Zan Jie akhirnya mau tidak mau harus bergerak sekarang. Sayangnya, sudah terlambat. Ini karena Wang Yan sudah tiba di depannya. Sudah agak terlambat untuk mengambil tindakan sekarang. Harus diakui bahwa gerakan Zan Lian ini sangat kuat. Namun, untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya, masih ada sedikit kekurangan. Wang Yan tidak akan memberi kesempatan kepada Zan Lian untuk melakukannya. Istirahatlah untukku. Tanpa menunggu langit terdistorsi dan berubah, sebelum menunggu bintang dan sungai runtuh, Wang Yan mengambil langkah maju, menyapu pasukan yang menuju Shuro dan menginjak-injak langit. Ribuan tentara berlari melewatinya, menghancurkan dunia ilusi yang tak terbatas. Pada saat ini, gerakan Wang Yan bisa dikatakan telah melepaskan kekuatan penuh lengan Shura. Pada saat ini, Wang Yan tampaknya adalah reinkarnasi Shuro, maha kuasa. Astaga! Dalam sekejap, di tengah gelombang udara yang dahsyat, langit yang terdistorsi dicabik-cabik oleh pasukan Shuro. Tidak! Saat langit hancur, mata Zan Lian melebar, dan dia berteriak tak percaya. Bagaimana kemampuan ilahinya yang luar biasa bisa terkoyak dengan begitu mudah? Bagaimana ini mungkin? Perlu dicatat bahwa kekuatan gerakan ini bahkan belum mencapai batasnya. Namun, Wang Yan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Wang Yan sebenarnya telah mengganggu kemampuan ilahi miliknya. Ini! Melihat Wang Yan menyerbu ke arahnya dengan ribuan tentara, murid Zan Lian menyusut. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Bang! Di tengah keributan yang mendalam, seluruh tubuh Zan Lian bergetar hebat. Lapisan terakhir sungai Star hancur. Kemampuan ilahi hancur total, dan tubuh Zan Lian bergetar hebat. PTUI Zan Lian memuntahkan seteguk darah, mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Saat ini, wajah Zan Lian dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah ini kekuatan dari prajurit surga ke-6? Perlu dicatat bahwa Zan Lian adalah ahli surga ke-7. Meskipun dia baru saja melangkah ke surga ke-7 belum lama ini, ini sudah merupakan puncak dari dewa surgawi tahap akhir. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara surga ke-6 dan surga ke-7. Namun, Wang Yan, yang hanya berada di alam surgawi tingkat 6, mampu menghancurkan kekuatannya dan melukainya dengan parah. Terlebih lagi, sisa kekuatan gerakan Wang Yan belum hilang, dan masih menuju ke arahnya. Hal ini membuat Zan Lian sangat ketakutan. Enyah! Melihat Wang Yan, yang menyerbu ke arahnya dengan sisa kekuatan, Zan Lian tidak peduli tentang hal lain. Dia buru-buru menggunakan kedua tinjunya untuk memblokir. Bang! Suara tumbukan tumpul lainnya terdengar, dan Zan Jie terlempar ke belakang. Astaga! Kabut darah memenuhi langit. Wajah Zan Lian sepucat selembar kertas. Dalam bentrokan ini, Zan Lian merasa organ dalamnya seolah-olah telah dihancurkan oleh Wang Yan. Sangat kuat! Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Zan Lian saat dia dikirim terbang. Wang Yan sangat kuat. Ini bukanlah kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh seorang seniman bela diri surga ke-6. Jika dia tahu ini akan terjadi, mengapa dia membiarkan Wang Yan mengambil tindakan pertama? Dia terlalu ceroboh. Situasinya sudah sepenuhnya berada di bawah kendali Wang Yan. Bagaimana dia bisa membalikkan keadaan? Itu mungkin mustahil. Huff! Itu saja. Anda ingin menantang Little Chen dengan kekuatan seperti itu. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Wang Yan menyeringai saat dia melihat Zan Lian dikirim terbang setelah terluka para olehnya. Kilatan merah samar melintas di matanya. Kresek, kresek. Daging di sekitar Wang Yan tampak menggeliat. Potongan daging menonjol keluar. Pada saat ini, aura Wang Yan menjadi semakin ganas. Melanjutkan. Saat dia menyeringai, Wang Yan menghilang tanpa menunggu Zan Lian mendarat di tanah. Dia menyerang Zan Lian di udara dengan suara yang menusuk. Tidak. Wang Yan, beraninya kamu. Wang Yan, tunjukkan belas kasihan. Wang Yan sekali lagi mengeluarkan aura yang mengesankan. Hal ini akhirnya menyebabkan para penonton di luar penghalang sadar kembali. Ekspresi semua orang sangat terkejut. Wang Yan, apakah dia akan membunuh Zan Lian? Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Sebelumnya, kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Yan pasti menyebabkan semua orang jatuh ke dalam keterkejutan dan kebodohan yang tak ada habisnya. Sebelum pertempuran ini dimulai, tidak ada keraguan bahwa ada lebih banyak orang yang menyukai Zan Lian. Bahkan Tetua Agung pun mengkhawatirkan Wang Yan saat dia melihat Zan Lian. Namun, kekuatan Wang Yan melampaui ekspektasi semua orang. Dia unggul hanya dalam satu pertukaran. Menghadapi Zan Lian, Wang Yan benar-benar menang dalam pertarungan langsung. Ini sungguh tidak terbayangkan. Pada saat itu, aura mendominasi dan kekuatan menakutkan Wang Yan meninggalkan kesan yang mengejutkan pada semua orang. Namun, sekarang Zan Lian menderita pukulan berat, Wang Yan benar-benar maju terus. Wang Yan akan membunuh Zan Lian. Bagaimana mungkin penonton tidak terkejut? Jika aolah itu berlumuran darah hari ini, masalah ini mungkin akan menjadi tidak proporsional. Kali ini, bahkan Tetua Agung mau tidak mau meminta Wang Yan untuk menunjukkan belas kasihan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang berlari menuju penghalang. Sayangnya, bagaimana penghalang itu bisa begitu mudah dimasuki? Terlebih lagi, air yang berada jauh tidak dapat memadamkan api di dekatnya. Saat orang-orang ini meraum dan bereaksi, Wang Yan sudah melompat dan tiba di depan Zan Lian. Di bawah tatapan mata Zan Lian yang ketakutan dan ketakutan, Wang Yan mulai bergerak. Suara mendesing. Sebuah bayangan melintas. Wang Yan dengan paksa melepaskan lengan Zan Lian yang menghalanginya, dan meraih tenggorokan Zan Lian dengan satu tangan. Tidak. Zan Lian meraum putus asa melihat ini. Di luar penghalang, Tetua Ketujudan yang lainnya juga meraum putus asa. Apakah Zan Lian akan tamat? Hampir semua orang bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Faktanya, itu seperti yang diharapkan semua orang. Di bawah tatapan ngeri mereka, tangan Wang Yan mencengkeram tenggorokan Zan Jie. Turun ke sini. Kemudian, saat suara dingin Wang Yan terdengar, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di lengannya dan meraih tenggorokan Zan Lian, melemparkannya ke tanah. Bang. Di tengah suara tabrakan yang membosankan, seluruh aulah sedikit bergetar. Retak-retak-retak. Tanahnya retak. Seluruh tubuh Zan Lian hampir tertanam di tanah. Namun, tangan Wang Yan tidak pernah lepas dari tenggorokan Zan Lian. Kamu kalah. Wang Yan berkata tanpa ekspresi sambil memegangi tenggorokan Zan Lian. Dia menatap Zan Lian, yang tertanam di tanah, dan berkata tanpa ekspresi, Zan Lian, jangan seperti ini. Dari awal hingga akhir, Wang Yan bahkan tidak melirik kerumunan orang di luar. Dari awal hingga akhir, aura yang ditampilkan Wang Yan tetap mendominasi dan dingin seperti biasanya. Dia basah kuyuk oleh keringat dingin. Pada saat itu, tetua ketujudan yang lainnya di luar penghalang merasa tercekik saat mereka melihat ke arah Wang Yan dan Zan Lian yang merendahkan, yang tertanam di tanah. Seolah-olah tangan Wang Yan tidak mencengkeram tenggorokan Zan Lian, melainkan tenggorokan mereka. Wang Yan ini adalah kakak laki-laki Wang Chen. Wang Yan yang sangat rendah hati itu. Dia sebenarnya sangat mendominasi. Apakah dia menang? Sejak awal pertarungan, itu hanya satu gerakan. Itu hanya pertukaran pukulan pertama, namun Wang Yan sudah dikalahkan. Ini sungguh sulit dipercaya. Terutama tetua ketujuh. Tetua ketujuh tidak diragukan lagi bangga pada Zan Lian. Namun, saat dia melihat ke arah Zan Lian, yang terbaring di tanah dengan sedih dan nyawanya berada di tangan Wang Yan, tetua ketujuh merasa bahwa harga dirinya yang terakhir telah diinjak-injak sepenuhnya. Dalam sekejap, dia sepertinya sudah berumur beberapa tahun. Jika dia bisa, tetua ketujuh berharap dia bisa membunuh Wang Yan sekarang. Namun, dia tidak berani. Karena nyawa Zan Lian ada di tangan Wang Yan. Sekarang, selama Wang Yan mau, dia bisa membunuh Zan Lian kapan saja. Tetua ketujuh bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Apalagi yang akan dilakukan Wang Yan. 3467 Suasana dia olah sangat tegang saat ini. Semua orang menatap Wang Yan. Pada saat ini, Zan Lian yang arogan diinjak-injak di bawah kaki Wang Yan seperti semut. Selama Wang Yan mengerahkan lebih banyak kekuatan, Zan Lian akan jatuh. Jika Zan Lian jatuh, masalah ini akan menjadi tidak proporsional. Punggung tetua ketujuh sudah basah oleh keringat dingin. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menua entah berapa tahun dalam sekejap. Kamu kalah. Namun, saat semua orang gugup, Wang Yan tanpa ekspresi menatap Zan Zan, yang tertanam di tanah, dan berkata. Nada suaranya dingin tapi mendominasi. Ini adalah Wang Yan. Aku kalah. Wajah Zan Lian pucat saat mendengar kata-kata Wang Yan. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Saat ini, kematian begitu dekat dengannya. Zan Lian merasa tercekik. Saat ini, Wang Yan adalah iblis di mata Zan Lian, dewa. Sosoknya seperti gunung, menekan Zan Lian begitu keras hingga dia tidak bisa bernafas. Saya kalah. Pikiran Zan Lian kosong. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang tak ada habisnya. Satu gerakan. Hanya satu gerakan dan saya benar-benar kalah. Ini adalah kekalahan telak. Saya tidak berada di level yang sama dengan Wang Yan. Mengapa? Orang harus tahu bahwa Zan Lian adalah ahli tingkat tujuh. Tapi bagaimana dengan Wang Yan? Dia hanya ahli tingkat enam. Kenapa dia begitu kuat? Saat itu, Zan Lian merasa dirinya tidak sedang berhadapan dengan manusia. Dia adalah dewa. Dewa yang tak tertahankan dan tak terhentikan. Aku kalah. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zan Lian menjadi sedikit tenang dan tersenyum pahit. Kamu sangat kuat. Aku terlalu sombong. Bunuh saja aku. Zan Lian menutup matanya. Setelah menerima kenyataan bahwa dia telah kalah, Zan Lian merasa seolah-olah dia telah menderita pukulan telak. Tidak. Begitu Zan Lian selesai berbicara, tetua ketujuh adalah orang pertama yang berseru. Zan Lian tidak boleh mati. Sebagai putranya, Zan Lian adalah harapan tetua ketujuh. Tetua ketujuh menaruh terlalu banyak harapan pada Zan Lian. Ia berharap putranya bisa melampaui dirinya. Faktanya, Zan Jie tidak mengecewakan tetua ketujuh. Kekuatan lapisan surgawi ketujuh. Tinggal satu langkah lagi dan dia akan mencapai level delapan. Menstabilkan sembilan surga bukanlah masalah. Terlebih lagi, Zan Jie adalah seseorang yang telah melangkah ke jalur Raja Dewa. Dia juga mempunyai harapan besar untuk menjadi Raja Dewa di masa depan. Putra seperti itu adalah sesuatu yang dibanggakan Warstone. Jika Zan Jian terbunuh sekarang. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata Zan Jie, tetua ketujuh adalah orang pertama yang berseru kaget. Wang Yan, kamu tidak bisa membunuhnya. Kami, kami kalah. Kali ini, kami salah. Lepaskan anakku, dan aku. Tidak akan lagi mencampuri urusan keluarga. Sambil menarik nafas dalam-dalam, tetua ketujuh berkata dengan lemah. Demi putranya, Warstone rela menyerahkan segalanya yang ada di hadapannya. Kekuasaan, status, kemuliaan. Semua ini bisa saja dilepaskan. Selama putranya masih hidup. Saat ini, satu-satunya yang tersisa di hati Warstone adalah putranya. Ini adalah kelanjutan dari harapannya. Ternyata dia juga sangat lemah. Seluruh tubuh Warstone membungkuk. Ternyata operasi hari ini hanyalah sebuah lelucon. Hingga saat ini, mereka gagal total. Bahkan tubuh tetua ketiga bergetar hebat saat mendengar kata-kata tetua ketujuh. Gagal. Kedua kata ini tercetak di benak tetua ketiga. Wajahnya menjadi pucat. Faktanya, tetua ketiga tahu betul apa arti kegagalan Sanjian. Memikirkan hal ini, tetua ketiga juga menghela nafas dalam diam. Kamu tidak harus mati. Aku juga tidak akan membunuhmu. Seseorang secara alami akan berurusan dengan Anda. Saya hanya perlu memberi tahu Anda bahwa Anda tidak punya hak untuk menantang Chen kecil. Saya hanya perlu memberi tahu Anda bahwa keluarga San tetaplah keluarga San. Setelah mendengar kata-kata Sanjian dan kata-kata tetua ketujuh, Wang Yan mengalihkan pandangannya ke kerumunan tanpa ekspresi. He he, jadi kita benar-benar lupa asal-usul kita. Kata-kata Wang Yan membuat Sanjie tertegun sejenak. Lalu, dia tertawa mencela diri sendiri. Saat dia melihat Wang Yan melepaskan tenggorokannya, Sanjie menghela nafas. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Mulai hari ini dan seterusnya, saya akan meletakkan segalanya dan rajin berkultivasi. Saya berharap suatu hari nanti, saya bisa mengejar Anda dan memiliki hak untuk bertarung dengan Anda. Sanjie menatap Wang Yan dalam-dalam saat dia mengatakan ini. Begitu dia selesai berbicara, dia perlahan bangkit dari tanah. Pada saat ini, Sanjie sepertinya telah memahami sesuatu. Baiklah, sepertinya semua argumen harus diakhiri. Setelah Sanjie berdiri, kedua leluhur yang telah menghilangkan penghalang itu akhirnya berbicara. Zansiang, Zansi, kalian berdua bisa mengasingkan diri di tebing meditasi. Selama bertahun-tahun, Anda berlarian di luar. Sudah waktunya bagi Anda untuk menetap dan berkultivasi untuk jangka waktu tertentu. Pergilah, pergilah mengasingkan diri di sana. Tanpa izin saya, Anda tidak diperbolehkan melangkah keluar dari tebing meditasi. Pada saat ini, Patriark yang belum mengungkapkan pendapatnya sebelumnya melirik ke arah Tetua Ketiga dan Tetua Ketujuh dan berkata, Ledakan. Begitu Patriark selesai berbicara, seluruh Aula menjadi gempar. Tidak. Patriark Zansiang, kamu tidak bisa. Patriark, meskipun Tetua Ketiga dan Tetua Ketujuh telah melakukan banyak kesalahan kali ini, membiarkan mereka pergi ke tebing meditasi, ini. Banyak orang berseru ketika mendengar kata-kata Patriark. Tebing meditasi. Itu adalah tempat terlarang lainnya dari keluarga San. Lebih tepatnya, itu adalah tempat hukuman bagi keluarga San. Ini adalah tempat pengasingan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan besar dalam keluarga. Atau bagi mereka yang fokus pada kultivasi, itu adalah tempat pengasingan. Tempat itu terisolasi dari dunia. Anggota keluarga tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Mereka yang masuk tidak boleh meninggalkan tebing meditasi tanpa izin. Itu adalah salah satu bentuk pemenjaraan. Tetua Ketiga dan Tetua Ketujuh sebenarnya dikirim ke tebing meditasi. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi pucat karena ketakutan. Bahkan Tetua Ketiga dan Tetua Ketujuh tidak bisa menahan gemetar ketika mereka mendengar kata-kata Patriark Zan Cheng. Tidak ada yang lebih memahami arti kata-kata Patriark Zan Cheng selain mereka. Mulai hari ini dan seterusnya, meskipun mereka berdua adalah tetua, mereka hanyalah tahanan keluarga San. Mereka tidak punya masa depan. Mereka akan kehilangan segalanya. Hal ini membuat tenggorokan mereka kering. Mungkin keadaan Tetua Ketujuh sedikit lebih baik. Saat dia melihat Zan Jie dalam situasi putus asa, dia sudah mempersiapkan segalanya. Jadi dia masih bisa menerima hasil ini. Tapi bagaimana dengan Tetua Ketiga? Wajah Tetua Ketiga pucat pasti. Dia memandang Patriark Zan Qian Xiong. Saat ini, satu-satunya yang bisa membantunya adalah Patriark Zan Qian Xiong. Bukankah Patriark Zan Qian Xiong masih mendukungnya sebelum ini? Apa yang akan dia katakan? Mari kita lakukan apa yang dikatakan Patriark Zan Cheng. Zan Xiang, Zan Si, kamu terlalu terburu nafsu selama ini. Sudah waktunya bagi Anda untuk tenang dan merenung. Anda dapat meninggalkan tebing meditasi ketika Anda menerima izin dari Patriark. Namun, yang mengejutkan Zan Qian Xiong, Zan Qian Xiong menatap Wang Chen dalam-dalam dan berkata tanpa ekspresi. Kata-kata ini menyebabkan gajah perang itu gemetar hebat, dan hampir jatuh ke tanah. Patriark Zan Qian Xiong, dia sebenarnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Zan Siang. Haha, Patriark, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Zan akan ada di tanganmu. Satu-satunya orang yang hadir yang tidak terkejut dengan sikap Zan Qian Xiong adalah Zan Cheng. Dia memandang Zan Cheng dan kemudian Wang Chen. Ini adalah pengakuan atas identitas Wang Chen. Penampilanmu hari ini telah membuktikan bahwa kamu mempunyai kemampuan untuk mengendalikan keluarga Zan. Namun, kamu masih belum cukup kuat. Saya harap tidak terjadi apa-apa pada keluarga Zan di tangan Anda. Kalau tidak, tidak peduli apa identitasmu, aku akan mengambil kembali keluarga Zan. Zan Qian Xiong memandang Wang Chen tanpa ekspresi. Namun, Zan Qian Xiong tidak menyembunyikan sedikit kekaguman yang melintas di matanya saat dia melihat Wang Chen. Sebelumnya, Zan Qian Xiong keberatan jika Wang Chen menjadi Patriar keluarga Zan. Namun, pemikirannya berbeda dari tetua ketiga dan tetua ketujuh. Bukan karena dia tidak menyetujui identitas Wang Chen, dia juga tidak memendam permusuhan terhadap Wang Chen. Dia hanya khawatir keluarga Zan akan jatuh ke tangan Wang Chen. Apakah dia mampu mengendalikan keluarga? Dari kelihatannya sekarang, meskipun kekuatan Wang Chen sedikit kurang, metodenya lumayan. Dia juga memiliki banyak pembantu di sisinya. Ditambah dengan dukungan penuh dari tetua agung, seharusnya tidak ada masalah. Karena itu, permusuhan Zan Qian Xiong terhadap Wang Chen secara alami berkurang secara signifikan. Yakinlah, Nenek Moyang. Wang Chen tercerahkan ketika mendengar kata-kata mereka. Melihat Zan Cheng dan Zan Qian Xiong, Wang Chen membungkuk hormat. Entah itu Zan Cheng atau Zan Qian Xiong, mereka hanya melakukannya demi keluarga Zan. Pada saat ini, ketidakpuasan Wang Chen terhadap Zan Qian Xiong juga menghilang. Baru setelah kedua leluhur meninggalkan aula besar, Wang Chen menghela nafas lega. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Patriark, karena memang begitu, kita akan menuju ke tebing pikiran tenang untuk mengasingkan diri. Setelah kedua leluhur pergi, tetua ketiga dan ketujuh juga memandang Wang Chen dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, mereka tahu bahwa posisi Wang Chen tidak tergoyahkan. Tindakan mereka hari ini hanyalah lelucon. Mereka telah dikalahkan sepenuhnya oleh Wang Chen. Pada saat ini, tetua ketiga dan ketujuh juga menyerah pada gagasan untuk berjuang. Mereka tidak bisa menahan hukuman dari kedua nenek moyang. Tebing pikiran yang tenang. Itu adalah tempat yang harus mereka tuju selanjutnya. Di bawah tatapan serius semua orang, tetua ketiga dan ketujuh membungkuk kepada Wang Chen dan langsung mundur dari aula besar. Patriark, aku, Zan Jie, tidak sopan dalam masalah hari ini. Saya, Zan Jie, bersedia mengikuti kedua sesepuh ke tebing pikiran tenang untuk bertobat dan memasuki pengasingan. Di masa depan, jika Patriark membutuhkanku, aku, Zan Jie, tidak akan menahan diri. Melihat tetua ketiga dan ketujuh pergi, Zan Jie memandang Wang Chen dan membungkuk hormat. Masalah hari ini bisa dikatakan kekalahan telak. Pertarungan hari ini bisa dikatakan telah menyebabkan Zan Jie benar-benar jatuh dari awan. Sepertinya dia sudah sangat sadar. Saat ini, Zan Jie harus tetap tenang. Mungkin pergi ke tebing pikiran tenang adalah pilihan yang bagus. Memikirkan hal ini, Zan Jie mengajukan permintaan seperti itu. Kalau begitu, kamu harus pergi juga. Mendengar perkataan Zan Jie dan menatap Zan Jie sejenak, Wang Chen menghela nafas. Tetua ketiga, tetua ketujuh, Zan Jie. Ketiganya adalah pilar keluarga San. Perginya mereka bertiga ke tebing pemikiran tenang bukanlah pukulan kecil bagi keluarga San. Hal ini membuat hati Wang Chen terasa berat. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Tapi kelihatannya sekarang, ini juga hasil terbaik. Paling tidak, hasil yang ia bayangkan tidak terjadi hari ini. Setidaknya ketiga orang ini masih hidup. Setidaknya, keluarga Zan belum terpecah. Hah. Sampai mereka bertiga meninggalkan Aula, seluruh Aula menjadi sunyi. Wang Chen terdiam beberapa saat sebelum dia menghela nafas panjang dan melihat orang-orang yang tersisa. Salam, Patriarch. Sampai. Pada saat ini, di bawah tatapan Wang Chen, semua anggota inti keluarga Zan di Aula membungkuh hormat kepada Wang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, orang-orang di pihak Grand Elder. Orang-orang di pihak tetua kedua tidak memiliki banyak permusuhan terhadap Wang Chen. Sedangkan untuk orang-orang tetua ketiga dan ketujuh. Mereka sekarang adalah sekelompok naga tanpa pemimpin. Bahkan tetua ketiga dan ketujuh telah dikirim ke tebing pikiran tenang dan tidak punya pilihan selain mengakui identitas Wang Chen. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Sekarang, orang-orang ini seharusnya lebih khawatir tentang bagaimana Wang Chen akan menghadapi mereka, bukan? Di saat seperti ini, beraninya mereka menentang Wang Chen. Dengan dukungan penuh dari tetua agung, persetujuan dari leluhur tua, dan para pembantu yang kuat. Posisi Wang Chen sama stabilnya dengan Gunung Tai. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang ini tidak lagi mempunyai keinginan untuk melawan. Oleh karena itu, pada saat ini, sapaan kali ini sangat teratur. Tidak ada ketidakharmonisan sama sekali. 3468 Melihat situasi di hadapannya, hati Wang Chen akhirnya tenang. Saat ini, Wang Chen akhirnya memiliki kendali penuh atas keluargasan, bukan? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Hari ini, jika bukan karena bantuan Xiaoyun dan kakak, Wang Chen tahu bahwa dia harus membayar mahal untuk membereskan situasi di hadapannya. Faktanya, saat menghadapi penatua ketujuh, Wang Chen sudah gagal. Harus dikatakan bahwa dengan bantuan Xiaoyun, Wang Chen merasa jauh lebih santai. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Chen adalah kepala keluargasan. Jika ada yang berani tidak menghormatinya, mereka akan dihukum sesuai aturan keluarga. Setelah semua orang duduk, tetua agung menatap dingin ke semua orang yang hadir dan berkata tanpa ekspresi. Sekarang posisi Wang Chen telah mendapatkan pengakuan semua orang, tetua agung secara alami harus menyerang saat setrika masih panas. Dia harus membantu Wang Chen membangun prestise yang cukup. Ya. Mendengar kata-kata tetua agung, ekspresi semua orang berubah serius saat mereka buru-buru menjawab. Semua orang telah melihat dominasi Wang Chen. Apa yang terjadi dengan tetua ketiga dan tetua ketujuh? Semua orang juga pernah melihatnya. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani tidak menaati Wang Chen? Bukankah itu terlalu berlebihan untuk dilakukan? Terlebih lagi, sikap tetua agung sangat jelas. Dia berdiri di samping kepala keluarga. Dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang berani melawannya. Kepala keluarga, instruksi apa yang kamu punya? Sekarang. Melihat sikap semua orang, tetua agung menganggup puas, lalu mendekati Wang Chen dan merendahkan suaranya. Begitu dia selesai berbicara, tetua pertama mengambil dua langkah ke samping dan berdiri di samping Wang Chen. Selanjutnya, terserah pada Wang Chen. Haha, beberapa hal tidak menyenangkan baru saja terjadi. Tapi semuanya sudah berakhir sekarang. Saya sangat senang bisa menjadi kepala keluarga Zan dan mendapatkan pengakuan semua orang. Keluarga Zan, aku akan mendapatkan kembali kejayaan masa lalu. Kedepannya, saya berharap keluarga Zan dapat berdiri di puncak yang lebih tinggi. Sekarang saya baru saja memasuki keluarga Zan, ada banyak hal yang saya tidak jelas. Saya berharap para senior akan memaafkan saya dan membimbing saya. Mengenai urusan internal keluarga Zan, saya tidak akan terlalu ikut campur. Bagaimana keadaannya di masa lalu, dan bagaimana keadaannya di masa depan. Sedangkan untuk masalah klan, saya harus menyusahkan tetua pertama untuk berusaha lebih keras. Melihat semua orang yang hadir, Wang Chen merenung sejenak dan berkata. Wang Chen tidak memperjuangkan posisi keluarga Zan karena dia rakus akan kekuasaan. Jika mereka benar-benar membiarkan Wang Chen mengatur keluarga Zan. Sejujurnya, Wang Chen benar-benar tidak punya mood atau waktu. Jalur seni bela diri panjang dan sulit, dan masih banyak yang harus dilakukan Wang Chen. Waktu adalah hal yang paling tidak dimiliki Wang Chen. Dengan demikian, sudah ditakdirkan bahwa Wang Chen tidak akan bisa mengurus segala sesuatu di dalam keluarga Zan. Bahkan di keluarga Wang, bukankah Wang Chen sama? Sekarang, Wang Chen secara alami telah menyerahkan wewenang kepada tetua agung keluarga Zan. Mengenai hal ini, Wang Chen tidak khawatir sama sekali. Jika tetua agung benar-benar memiliki motif tersembunyi, Wang Chen tidak akan mampu mencapai ketinggian yang dimilikinya saat ini. Dia mungkin sudah menemui masalah besar ketika dia memasuki keluarga Zan, kan? Jika itu masalahnya, apa yang perlu dikhawatirkan oleh Wang Chen? Terlebih lagi, tidak realistis membiarkan Wang Chen benar-benar mengendalikan keluarga sebesar itu. Adapun penatua agung, di masa lalu, seluruh keluarga berada di bawah kendali Grand Elder. Dia pasti bisa mengatasinya dengan mudah. Karena itu masalahnya, mengapa Wang Chen membawa masalah pada dirinya sendiri? Grand Elder, aku harus merepotkanmu mulai sekarang. Memikirkan hal ini, Wang Chen menoleh ke arah Grand Elder dan tersenyum. Ini. Tetua agung kewalahan mendengar kata-kata Wang Chen. Bahkan semua orang di aula memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Wang Chen sebenarnya telah menyerahkan hampir seluruh wewenang keluarga kepada tetua agung. Ini, benar-benar di luar dugaan semua orang. Kita harus tahu bahwa ini adalah keluarga Zan. Seberapa mengerikankah kekuatan dan status patriar keluarga Zan? Seberapa menggodakah itu? Jika itu adalah orang biasa, mereka akan sangat senang mendapatkan posisi ini. Bukankah mereka ingin memegang semua otoritas di tangan mereka dan menikmati perasaan berada jauh di atas orang lain? Tapi Wang Chen secara sukarela menyerahkan hampir semua wewenang. Dalam sekejap, semua orang memandang Wang Chen secara berbeda. Patriark, ini tidak pantas. Grand Elder juga tersenyum pahit. Itu tidak pantas. Saya percaya kamu. Wang Chen menghentikan Grand Elder untuk berbicara, tetapi nadanya tegas. Baiklah, karena Patriark sangat mempercayaiku, aku, Battle Peng, pasti akan melakukan yang terbaik sampai aku mati. Merasakan ketulusan Wang Chen, Battle Peng menarik nafas dalam-dalam dan memandang Wang Chen dengan serius. Kepercayaan Wang Chen tidak diragukan lagi menggerakkan Grand Elder. Hal ini pun membuat Battle Peng langsung merasakan beban di pundaknya semakin bertambah. Baiklah, hari ini, semua orang telah bertemu dengan Patriark. Saya yakin Anda semua tahu apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Ingat kata-kata Patriark, keluarga Zan harus kembali ke kejayaannya dan naik ke puncak lagi. Saya berharap mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada yang melakukan apapun yang mengkhianati kepentingan keluarga. Jika aku mengetahuinya, aku tidak akan melepaskanmu. Melihat Wang Chen minggir setelah menyerahkan wewenang kepadanya, Tetua Agung menarik nafas dalam-dalam dan mendengus dingin ke semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Zan akan mengakhiri situasi memalukan karena tidak memiliki Patriark selama ribuan tahun. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Zan akan memasuki era baru. Sebagai Penatua Agung, Betel Peng, yang telah dipercayakan dengan tanggung jawab berat oleh Wang Chen, tentu saja tidak berani gegabuh. Setelah serangkaian pengingat dan peringatan, Betel Peng membubarkan semua orang. Patriark, sekarang Penatua Ketiga dan Penatua Ketujuh telah pergi ke tebing meditasi, urusan luar keluarga Zan. Setelah semua orang pergi, Penatua Agung Betel Peng mengerutkan kening, ekspresi khawatir di wajahnya. Di masa lalu, urusan luar keluarga Zan ditangani oleh Tetua Ketiga dan Tetua Ketujuh. Sekarang setelah mereka dikirim ke tebing meditasi, siapa yang akan menangani urusan luar keluarga Zan? Hal ini tidak boleh sembarangan. Jika urusan luar tidak ditangani dengan baik, keluarga Zan tidak akan bisa naik ke puncak lagi. Bahkan mungkin anjok. Penatua Ketiga dan Penatua Ketujuh juga harus tinggal di tebing meditasi selama jangka waktu tertentu untuk merenung. Mengenai tanggung jawab mereka, saya ingin tahu apakah Penatua Agung mempunyai calon yang ada dalam pikirannya. Mendengar kata-kata Betel Peng, ekspresi Wang Chen juga berubah serius. Ini bukanlah masalah kecil. Wang Chen secara alami dapat melihat pentingnya masalah ini. Dengan Penatua Ketiga dan Penatua Ketujuh meninggalkan inti keluarga untuk sementara waktu, hal-hal yang menjadi tanggung jawab mereka secara alami membutuhkan seseorang untuk mengisinya. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh ceroboh sedikitpun. Ini, saat ini ada dua kandidat yang cocok. Penatua Kelima, saya pikir kita bisa membiarkan dia bertanggung jawab atas urusan luar keluarga. Sedangkan untuk orang lain, saya ingin Warhawk mengambil alih. Satu-satunya masalah adalah kekuatan Warhawk saat ini. Kata Tetua Agung dengan Canggung. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengatakan apapun tentang Tetua Kelima yang menggantikan salah satu posisi Tetua Ketiga dan Tetua Ketujuh. Namun, di pihak Warhawk, jika Warhawk juga mengambil alih, itu bukan masalah kecil. Bagaimanapun, Warhawk datang dari medan perang, fondasinya di medan perang tertinggi terlalu dangkal. Di sisi lain, juga karena kekuatan Warhawk yang sangat kurang. Meskipun Warhawk telah melangkah ke alam Raja Dewa dan memperoleh dukungan penuh dari keluarga Zan, dia baru melangkah ke puncak lapisan surgawi keempat. Terlebih lagi, semua orang tahu tentang hubungan antara Warhawk dan Grand Elder. Ketika Penatua Agung membuat keputusan seperti itu, tentu saja tidak ada kekurangan gosip. Terutama mereka yang mengikuti Penatua Ketiga dan Penatua Ketujuh, hati mereka pasti dipenuhi dengan ketidakpuasan. Jika itu masalahnya, maka itu akan sangat merepotkan. Tetua Agung, ini. Mendengar kata-kata Tetua Agung, Wang Chen tidak berkata apa-apa, namun ekspresi Warhawk berubah drastis. Biarkan dia mengambil alih posisi Penatua Ketiga dan Penatua Ketujuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Meskipun di medan perang, Warhawk adalah leluhur keluarga Zan yang asli, statusnya sangat tinggi. Tapi jangan lupa, ini adalah medan perang tertinggi. Dia hanyalah pembangkit tenaga listrik Dewa Langit Cakrawala keempat. Di keluarga Zan, masih banyak orang yang kualifikasinya lebih tua darinya dan kekuatannya lebih kuat darinya. Biarkan dia berjalan setinggi itu, Warhawk tidak berani membayangkan. Apalagi hubungannya dengan Warpeng adalah hubungan langsung. Warpeng adalah kakek Warhawk. Dalam keadaan seperti itu, Warpeng mendorongnya sedemikian tinggi saat dia bergerak, apa yang akan dipikirkan orang lain. Bagaimana dengan Wang Chen? Perlu diketahui, Wang Chen baru saja memberikan kepercayaan yang cukup kepada Warpeng. Namun di sisi lain, pengambilan keputusan seperti itu tak pelak membuat pihak Warpeng merasa dirinya menunjuk orang karena pilih kasih. Pada saat itu, apakah Wang Chen akan menyimpan dendam? Inilah yang tidak ingin dilihat oleh Warhawk. Tentu saja tidak ada masalah dengan pihak tetua kelima. Sedangkan untuk pihak senior Warhawk, saya rasa kita bisa mencobanya. Tepat ketika Warhawk merasa cemas dan ingin menolak, Wang Chen membuka mulutnya. Senior Warhawk, tidak peduli apapun, dia juga merupakan leluhur keluarga Zan di medan perang saat itu. Dia memiliki pengalaman dan juga jelas tentang operasi keluarga. Meski kekuatannya mungkin sedikit kurang. Tapi ini bukan masalah. Saya merasa kita bisa mencobanya. Adapun apa yang orang lain katakan. Tidak masalah. Selama kita melakukan hal yang benar dan membuahkan hasil, orang-orang itu dengan sendirinya akan tutup mulut. Senior Warhawk, kamu juga tidak perlu menolak lagi. Wang Chen memandang Warpeng dan Warhawk yang tampak gugup dan berkata sambil tersenyum. Promosikan yang layak dan jangan hindari kerabat. Pada titik ini, bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahuinya? Jika dia tidak memiliki sedikit kepercayaan ini, Wang Chen juga tidak akan menyerahkan wewenang seluruh keluarga Zan untuk berbicara dengan Warpeng. Jika tidak ada pemikiran yang luas, bagaimana keluarga Wang bisa membiarkan Siang Kian Kan dan Sun Yifan, dua orang, mengendalikannya. Jangan mempekerjakan orang yang mencurigakan, jangan meragukan orang yang dipekerjakan. Ini adalah gaya Wang Chen dalam melakukan sesuatu. Oleh karena itu, apa yang disebut kekhawatiran Warhawk tidak ada sama sekali bagi Wang Chen. Ya, karena kepala keluarga juga berpendapat demikian, maka masalah ini sudah diputuskan. Namun, kekuatan Warhawk masih lemah, mustahil baginya untuk naik ke posisi Penatua. Di masa depan, jika kekuatannya mencukupi, dengan statusnya, naik ke posisi Penatua tentu saja akan menjadi hal yang biasa. Untuk saat ini, saya pikir Warhawk pertama-tama akan membantu Penatua kelima sebagai asisten Penatua kelima. Selain itu, saya bermaksud membiarkan Penatua keempat menangani urusan luar keluarga. Sekarang setelah kepala keluarga kembali, keluarga Zan pasti harus kembali, dan urusan luar pasti akan meningkat. Menambahkan orang lain untuk dikelola selalu bagus. Selain itu, setelah Penatua kelima dan Penatua keempat pergi, urusan internal keluarga pasti membutuhkan dua Penatua lagi. Salah satunya, saya sedang memikirkan calon. Orang ini adalah senior tua di keluarga. Dia berkonsentrasi pada kultivasi dan tidak peduli dengan urusan duniawi. Setelah bertahun-tahun bepergian, dia baru saja kembali beberapa waktu yang lalu. Statusnya cukup tinggi, dan reputasinya juga cukup. Tidak ada yang bisa melawannya. Sedangkan untuk orang lain, saya pikir Wang Yan adalah pilihan yang baik. 3469 Melihat Wang Chen, mata Battle Peng penuh kekaguman. Bahkan keraguan terakhir di hatinya lenyap saat ini. Harus diakui bahwa Battle Peng telah mendukung Wang Chen sebelum ini. Namun, tidak realistis untuk mengatakan bahwa Battle Peng tidak memiliki keraguan atau kekhawatiran apapun. Tapi hari ini, penampilan Wang Chen membuat keraguan dan kekhawatiran terakhir Battle Peng hilang sepenuhnya. Wang Chen memang favorit surga yang bisa mencapai ketinggian seperti itu. Tidak heran dia bisa membawa keluarga Wang dari ambang kehancuran ke keadaan sekarang, Patriark yang mendominasi benua Tian Suan dan Medan Perang. Sikap seperti ini, keberanian seperti ini, sikap tidak terpengaruh oleh kehormatan atau aib, telah melampaui entah berapa banyak orang. Saat ini, Wang Chen dengan mudah menyelesaikan masalah tetua ketiga dan ketujuh. Kemudian, dia menunjukkan kemurahan hatinya. Sekarang, dia sangat percaya pada Battle Peng. Hanya ini saja yang sepadan dengan pengorbanan Battle Peng. Wang Chen menunjukkan kemurahan hatinya, tidak mungkin ketua-tetua tidak memberinya masukan apapun. Wang Yan. Ini adalah tanggapan ketua-tetua. Bukankah tetua keempat dan kelima bertanggung jawab atas urusan luar? Lalu akan ada dua loongan untuk sesepuh. Salah satu dari mereka akan dipilih. Ada pun yang lainnya. Itu adalah Wang Yan. Ini adalah tanggapan ketua-tetua. Merasa. Mendengar kata-kata ketua-tetua, bahkan Wang Chen pun tidak bisa menahan diri untuk terkesiap. Ini, kakakku akan menjadi penatua. Mata Wang Chen membelalak. Tidak. Ekspresi Wang Yan berubah. Senioritas saya rendah dan kekuatan saya lemah. Bagaimana saya bisa memikul tanggung jawab sebesar itu? Ketua-tetua pasti bercanda. Wang Yan tersenyum pahit. Saya tidak bercanda. Patriark. Saya, Bethel Peng, bersumpah demi Tuhan bahwa saya serius dan serius. Sekarang Patriark baru saja naik ke posisi tinggi. Dia membutuhkan kekuatannya sendiri. Apalagi setelah Patriark mendelegasikan seluruh kekuasaan keluarga. Saya mungkin tidak mampu menangani seluruh situasi sendirian. Wang Yan adalah orang yang paling cocok untuk memasuki permainan. Ada pun Wang Yan, kekuatannya cukup. Fakta bahwa dia mampu mengalahkan Zhan Huo berarti segalanya. Kita harus tahu bahwa Zhan Jie sedang dibina sebagai penatua berikutnya. Sekarang dia memiliki kekuatan lapisan surgawi ketujuh, dia sudah mendekati level penatua. Jika Wang Yan bisa mengalahkan Zhan Luo, bagaimana dia bisa menjadi lemah? Selain itu, identitas Wang Yan juga sangat istimewa. Dia adalah kakak laki-laki tertua dari kepala keluarga dan anggota inti keluarga Zhan. Di masa depan, dia juga akan menjadi juru bicara kepala keluarga di keluarga. Posisi ini sangat cocok untuknya. Pertempuran Peng berkata dengan sungguh-sungguh. Wang Chen dan Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dengan kata-katanya. Baiklah, kakek saya benar. Itu saja, Patriark, saya tidak dapat mengandalkan posisi penatua sekarang. Namun, saudara Wang Yan lebih dari memenuhi syarat untuk memikul tanggung jawab ini. Terlebih lagi, dengan penampilannya hari ini, ditambah dengan identitasnya, tidak ada yang akan mengatakan apapun jika dia menjadi sesama Zhang. Apalagi setelah kepala keluarga sepenuhnya mendelegasikan wewenangnya, mulut semua orang akan tertutup. Saya pikir leluhur tua juga akan mendukung ini. Menurutku tidak ada masalah. Mata Battle Eagle berbinar saat ini dan dia dengan cepat menambahkan. Kata-kata Battle Peng dan Battle Eagle membuat Wang Chen dan Wang Yan saling berpandangan dan terdiam. Harus dikatakan bahwa kata-kata Battle Peng dan Battle Eagle sangat masuk akal. Jika Wang Yan masuk ke dalam keluarga, itu juga akan sangat bermanfaat bagi Wang Chen. Kakak, bagaimana menurutmu? Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Wang Yan. Penatua Battle Peng benar. Hanya saja, kekuatanku masih sedikit lemah. Kemenangan hari ini atas Zhang Jie sebagian besar hanya kebetulan. Jika kami bertarung lagi dan Zhang Jie memiliki persiapan yang cukup, saya mungkin tidak akan bisa menang. Meskipun Zhang Jie baru saja memasuki lapisan surgawi ketujuh, kekuatan tempurnya jelas tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, saya pasti akan fokus pada kultifasi di masa depan. Saya tidak tahu banyak tentang masalah keluarga. Aku juga tidak tertarik. Wang Yan menghela nafas. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, Wang Yan. Apakah kemenangan Anda atas Zhang Jie hari ini adalah suatu kebetulan atau sesuatu yang lain? Namun, guncangan yang tertinggal sudah cukup. Tidak ada yang akan memprovokasi Anda dengan mudah. Identitas Anda tidak akan membiarkan mereka memprovokasi Anda. Terlebih lagi, saya melihat Anda masih memiliki banyak potensi. Prestasi masa depan Anda akan jauh lebih besar dari ini. Bagaimana mungkin leluhur tua tidak melihat hal ini? Sedangkan bagi Anda yang fokus pada kultifasi, tentu saja tidak menjadi masalah. Anda bisa saja menjadi penatua dalam nama. Jika Anda punya waktu, bantulah urusan keluarga. Jika Anda tidak punya waktu, tidak apa-apa juga. Battle Eagle dan aku akan membantumu. Battle Peng berkata langsung sebagai tanggapan atas kekhawatiran Wang Yan. Kata-katanya membuat Wang Yan dan Wang Chen terdiam. Agar Battle Peng berkata seperti ini, memang tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolaknya. Kalau begitu, kakak, kamu boleh menyimpan nama ini. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Karena Chen kecil berkata begitu, aku akan menyimpannya. Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, aku khawatir aku akan tinggal di keluarga Zan untuk waktu yang lama. Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Peluang yang didapat di makam para dewa hanyalah penyempurnaan awal. Masih perlu waktu untuk memperbaikinya sepenuhnya. Keluarga Zan tidak diragukan lagi adalah tempat terbaik untuk bercocok tanam. Haha bagus. Karena itu masalahnya, masalah ini sudah diputuskan. Hari ini, saya akan melaporkan masalah ini kepada leluhur tua. Menurutku seharusnya tidak ada masalah. Besok, aku akan memberitahu seluruh keluarga. Melihat Wang Yan akhirnya menyetujui sarannya, Battle Peng juga dalam suasana hati yang baik. Oh benar, kapan orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci akan tiba? Setelah menyelesaikan masalah keluarga, Wang Chen mengalihkan topik ke masalah berikutnya. Selanjutnya, tugas terpenting Wang Chen tidak diragukan lagi adalah bertemu dengan orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci. Bahkan keluarga Xing Yue, keluarga Tinta Phoenix. Kekuatan-kekuatan ini, Wang Chen harus bersatu. Hanya dengan begitu Wang Chen akan memenuhi syarat untuk bersaing di medan perang tertinggi ini. Bukankah ini alasan dia meninggalkan tanah terlarang dan kembali ke keluarga? Yakinlah, kepala keluarga, jika tidak ada kecelakaan, orang-orang ini akan tiba di keluarga San besok sore. Empat keluarga besar, empat tanah suci, dan keluarga Tinta Phoenix. Kekuatan-kekuatan ini telah tiba di pinggiran keluarga San. Selama formasi diaktifkan, mereka akan dipindahkan ke keluarga. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Battle Eagle tersenyum. Inilah berita yang baru saja tiba hari ini. Kenyataannya, kekuatan-kekuatan ini tampaknya telah tiba beberapa hari lebih awal dari perkiraan mereka. Ini adalah hal yang bagus. Itu bagus. Kali ini, kita harus membuat keluarga-keluarga ini bergabung dengan kita. Setelah mengalahkan keluarga-keluarga ini, aku akan kembali ke tanah terlarang. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Nenek Moyang juga tahu tentang masalah ini. Mengenai hal ini, leluhur tua juga sangat prihatin. Keluarga San akan melakukan yang terbaik untuk memfasilitasi masalah ini. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Identitas kepala keluarga kini tidak perlu dipertanyakan lagi. Keluarga Zu pasti akan berdiri di sisi kepala keluarga. Keluarga Ryu juga tidak akan mempersulit kepala keluarga karena Yosin Yan. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dalam hal ini, keluarga kura-kura hitam dan keluarga macan putih tidak akan menimbulkan banyak masalah. Ada pun empat negeri suci, pavilion Clearflow memiliki hubungan yang baik dengan kepala keluarga. Sedangkan untuk tiga tanah suci lainnya, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Selama kepala keluarga menunjukkan ketulusan dan menunjukkan kekuatannya. Selama keluarga Zan menunjukkan ketulusan, saya pikir orang-orang ini tidak akan menolak apapun. Pertempuran Peng menganalisis Ada pun empat keluarga besar dan empat tanah suci, Battle Peng tidak khawatir. Kekuatan-kekuatan ini telah meninggalkan Gunung Sainte. Bukankah ini cukup untuk membuktikan sesuatu? Battle Peng lebih mengkhawatirkan masalah kembalinya Wang Chen ke tanah terlarang. Kali ini, kembalinya Wang Chen ke tanah terlarang tidaklah mudah. Jika semuanya berjalan lancar, Wang Chen pasti akan kembali dengan banyak ahli yang telah dikumpulkan kepala keluarga selama ribuan tahun terakhir. Kembalinya para ahli ini akan menjadi semacam kemuliaan bagi keluarga Zan. Dengan kembalinya para senior ini, semangat keluarga Zan pasti akan melambung tinggi. Tidak ada yang bisa menghentikan kembalinya keluarga Zan yang kuat. Saat itu, yang tersisa hanyalah sapuan bersih. Memikirkan hal ini, Battle Peng tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Battle Eagle, tinggalkan keluarga hari ini dan sambut secara pribadi orang-orang dari berbagai kekuatan. Tidak boleh ada kesalahan. Pertempuran Peng berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, mendengar kata-kata Battle Peng, Battle Eagle buru-buru menjawab. Setelah semua masalah diselesaikan, Battle Peng, Wang Chen, dan yang lainnya meninggalkan olah besar keluarga Zan. Chen kecil, selamat. Sekarang, Anda adalah kepala keluarga-keluarga Zan yang sebenarnya. Keluarga Wang kami, kebencian sejak saat itu, dapat dikatakan hampir terbalas seluruhnya. Setelah kembali ke halaman, Wang Yan berkata dengan emosional sambil menatap Wang Chen. Saat ini, mata Wang Yan dipenuhi dengan kepuasan dan kegembiraan. Wang Chen telah melakukannya. Saat itu, ayahnya, semua leluhur dan tetua di keluarga memiliki harapan yang tinggi terhadap Wang Chen, dan dia telah melakukannya. Dia telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Kepala keluarga Zan Ini adalah pengakuan keluarga Zan di medan perang tertinggi. Siapa yang bisa membayangkan kejayaan ini? Saat itu, kehancuran keluarga Wang terkait erat dengan keluarga Zan. Sekarang keluarga Zan memegang kendali, bagaimana mungkin Wang Yan tidak bersemangat? Lebih penting lagi, dengan kekuatan ini, Wang Chen selangkah lebih dekat dengan mimpinya. Inilah yang membuat Wang Yan bersemangat. Tidak, ini belum selesai. Saat itu, keluarga Zan salah. Tapi itu hanya keluarga Zan dari benua langit yang mendalam. Keluarga Zan itu telah hancur. Namun masih ada satu keluarga yang belum hancur. Itu adalah keluarga Teng. Kami telah menyapu keluarga Teng di medan perang tertinggi dan benua langit yang mendalam. Sekarang, masih ada keluarga Teng di medan perang tertinggi. Bahkan ada gunung Sainte. Hanya dengan memusnahkan kedua kekuatan ini, roh kepahlawanan nenek moyang kita dapat beristirahat dengan tenang. Mendengar kata-kata Wang Yan, ekspresi Wang Chen menjadi dingin dan dia berkata dengan suara rendah. Berbicara tentang keluarga Teng dan gunung Sainte, seberapa besar niat membunuh yang terlintas di mata Wang Chen. Terutama keluarga Teng. Jika keluarga ini tidak dihancurkan, Wang Chen bersumpah dia tidak akan beristirahat. N, sudah waktunya keluarga Teng ditangani. Sayangnya, Anda harus segera mengasingkan diri. Jika tidak. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan tertegun dan alisnya berkerut. Huff, lalu bagaimana jika mereka diberi waktu dua tahun lagi untuk memperpanjang keberadaan mereka yang lemah? Dua tahun ini, kakak, kamu bisa mulai membuat rencana di pihak keluarga Teng. Saya harap hari saya kembali akan menjadi hari kita memusnahkan keluarga Teng. Kali ini, saat aku kembali ke tempat terlarang, kakak akan tinggal bersama keluarga Teng. Aku akan meninggalkan kuali langit dan bumi. Memikirkan keluarga Teng, Wang Chen mendengus dingin. Itu benar. Awalnya, rencana Wang Chen sebelum datang ke keluarga Teng adalah untuk mendapatkan dukungan keluarga Teng dan mengungkap rahasia garis keturunannya. Kemudian, dia akan menggunakan kekuatan keluarga Teng, empat keluarga besar, dan empat tanah suci untuk melenyapkan keluarga Teng. Namun, sepertinya dia tidak bisa melakukannya sekarang. Karena Wang Chen harus mengasingkan diri dalam waktu yang lama. Namun, Wang Chen tidak menyesalinya. Ini hanya memberi ruang bagi keluarga Teng untuk bernapas. Terus, bisakah keluarga Teng menjungkir balikkan langit? Sebaliknya, dia bisa melakukan banyak hal dalam dua tahun ini. Dia harus membuat rencana. Ini akan tergantung pada keluarga Zan dan kakak laki-laki untuk menyelesaikannya. Wang Chen juga bercerita tentang meninggalkan kuali langit dan bumi serta budidaya Yen Seng Yue. Hal ini juga sangat penting. Kakak laki-laki masih perlu menjaganya. Selain itu, kakak juga bisa menggunakan kuali langit dan bumi untuk mengolahnya. Bukankah itu hal terbaik yang bisa terjadi? 3470 Kamu berencana meninggalkan kuali langit dan bumi. Mendengar rencana Wang Chen, ekspresi Wang Yan sedikit berubah. Itu seharusnya menjadi pilihan yang bagus. Segera setelah itu, Wang Yan berkata dengan suara rendah. Jika kuali langit dan bumi tertinggal, tentu itu akan menjadi yang terbaik bagi Wang Yan. Dengan dia dan Yen Seng Yue yang menjaganya, tidak akan ada masalah dengan kuali langit dan bumi. Selain itu, ada juga klon Wang Chen yang menjaga di sini. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Setelah kamu mengasingkan diri, aku akan meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Memikirkan hal ini, kata Wang Yan. Pengasingan kakak kali ini, ada banyak peluang. Saya tidak menyangka bahwa Anda benar-benar akan masuk ke surga ke-6. Berbicara tentang pengasingan, melihat Wang Yan, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Itu hanya kebetulan. Terlebih lagi, sepertinya saya telah mengalami banyak kemajuan, namun kenyataannya tidak mengherankan, bukan. Saya memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam jajaran lapisan surga WI ke-4. Jadi bagi saya, dari surga ke-3 ke surga ke-4, hampir tidak ada kesulitan. Adapun surga ke-4 hingga surga ke-5, saya menggunakan pil keberuntungan tanda surga Anda. Dengan pil ajaib seperti itu, bahkan seorang seniman bela diri biasa pun dapat meningkat satu level. Jadi, dari surga ke-4 ke surga yang tidak diikuti, itu tidak menjadi masalah bagi saya. Hanya surga ke-5 hingga surga ke-6 yang mengalami masalah. Tapi senior Zan Huaitian memberi saya peluang besar. Di makam para dewa, dengan bantuan aura yang kuat, senior Zan Huaitian membantu saya menstimulasi energi di lengan Shuro dan hati Shuro. Dengan bantuan dua energi ini, saya dapat masuk ke dalam jajaran lapisan surga WI ke-6. Dan sekarang, lengan Shuro dan hati Shuro benar-benar berbeda. Mereka milikku sepenuhnya. Yang perlu saya lakukan adalah bergabung dengan mereka di sini. Saat itu, kekuatanku pasti akan meningkat. Berbicara tentang kekuatannya sendiri, Wang Yan mengungkapkan sedikit senyuman dan meratap. Dari surga ke-3 ke surga ke-6. Rasanya seperti mimpi. Bagi orang awam, ini adalah pencapaian yang tidak terbayangkan, tetapi Wang Yan berhasil melakukannya. Ini mungkin tampak menggemparkan, tetapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu masuk akal. Ini hanyalah sebuah ledakan. Ya, itu benar. Dengan bakat dan dasar kakak, melangkah ke lapisan surga WI ke-6 juga merupakan masalah keberuntungan. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen menganggup dan menghela nafas. Kalau dipikir-pikir, lompatan Wang Yan kali ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Sayangnya, ketika Wang Chen melangkah ke alam dewa surgawi, dia menekan kekuatannya. Tetapi karena kondensasi inti ilahi itu, Wang Chen hanya berhenti di tingkat dewa langit cakrawala pertama. Jika tidak, dengan kemampuan dan peluang Wang Chen, bukankah kekuatannya akan jauh lebih tinggi daripada lapisan surgawi ke-5? Namun, Wang Chen tidak pernah menyesalinya. Kekuatan. Setelah pengasingan tertutup ini, dia percaya bahwa dia akan mengalami perubahan yang pesat. Oh iya, kakak, saat aku mengasingkan diri kali ini, kamu tetap perlu memperhatikan urusan keluarga Wang. Agaknya, tak lama lagi, Xinyan dan KR mereka semua akan memasuki medan perang tertinggi. Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, dan yang lainnya pasti akan datang juga. Jika orang-orang ini datang, jika memungkinkan, temukan mereka dan biarkan mereka memasuki dunia semesta untuk berkultivasi. Ini akan menghemat banyak waktu. Setelah menghela nafas secara emosional, membuang pikirannya, Wang Chen memandang Wang Yan dan bertanya. Ini juga merupakan rencana lain Wang Chen untuk meninggalkan Universi Kau Drone. Orang-orang keluarga Wang, teman-teman Wang Chen, kekuatan mereka masih tertinggal jauh saat ini. Jika Wang Chen ingin membiarkan keluarga Wang mendapatkan pijakan yang kokoh di medan perang tertinggi ini, jika dia ingin membiarkan dirinya memiliki kekuatan yang cukup dan membiarkan orang-orang di sekitarnya naik ke ketinggian tertentu, ini adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Kecuali, Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk menunggu. Untungnya, Wang Chen memiliki Universi Kau Drone. Dengan bantuan Universi Kau Drone, Wang Chen percaya bahwa kekuatan orang-orang ini pasti akan meningkat pesat dalam waktu singkat. Saya mendapatkannya. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Pengasinganmu kali ini tidak biasa. Meskipun Senior Zan Huaitian tidak pernah memberitahuku, aku bisa merasakan energi yang sangat kuat yang tersembunyi di makam para dewa. Saya khawatir pengasingan Anda berkaitan erat dengan energi ini. Jika Anda dapat memperoleh energi ini, manfaat yang akan Anda terima tidak terbayangkan. Chen kecil, ingat, selama kamu cukup kuat, keluarga Wang akan cukup kuat. Anda adalah inti dari keluarga ini. Anda adalah inti dari aliansi ini. Anda tidak perlu terganggu oleh dunia luar selama pengasingan ini. Wang Yan, yang mengetahui maksud Wang Chen, tentu saja menyetujui permintaan Wang Chen dengan sangat cepat. Pada saat yang sama, ekspresi Wang Yan berubah serius saat dia menginstruksikan Wang Chen. Kali ini, pengasingan Wang Chen di tempat terlarang sungguh luar biasa. Bagaimana mungkin Wang Yan tidak merasakan ini? Ini mungkin pengasingan yang lama, jadi Wang Yan tentu saja berharap Wang Chen bisa mengabdikan dirinya pada pengasingannya dan tidak terpengaruh oleh dunia luar. Jangan khawatir, kakak, saya tahu beratnya masalah ini. Wang Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata Wang Yan. Makam para dewa. Begitu dia mengatakan itu, Wang Chen menyipitkan matanya ketika memikirkan makam para dewa. Dia bahkan lebih bersemangat untuk memasuki makam para dewa untuk mengasingkan diri sekarang. Baiklah, kakak, ayo masuk dan istirahat. Kamu baru saja kembali hari ini, jadi kamu pasti lelah. Beristirahatlah dengan baik selama sehari. Besok, orang-orang dari empat keluarga besar dan empat tanah suci akan datang ke keluargasan. Saya khawatir masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan. Setelah beberapa saat, Wang Chen mengumpulkan pikirannya dan memandang Wang Yan saat dia berbicara. Meskipun empat keluarga besar dan empat tanah suci, Wang Chen tidak berpikir akan ada terlalu banyak masalah. Namun, siapa yang bisa menjamin sesuatu? Siapa yang tahu kalau mereka benar-benar tidak akan menimbulkan masalah? Oleh karena itu, Wang Chen juga perlu istirahat dan membangun energinya. Baiklah, karena itu masalahnya, aku akan kembali ke rumah untuk beristirahat. Adapun kamu, dan ini, Xiao Yun, berhati-hatilah juga. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan merenung sejenak dan berkata. Setelah melihat Xiao Yun, Wang Yan berbalik dan masuk ke dalam rumah. Wang Yan pasti memiliki banyak raguan tentang Xiao Yun. Meskipun Wang Chen banyak bercerita tentang Xiao Yun. Namun, Wang Yan merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Terutama identitas Xiao Yun. Apakah dia benar-benar hanya mayat spiritual? Wang Yan tidak berpikir demikian. Namun, paling tidak, tampaknya Xiao Yun ini tidak memiliki niat buruk terhadap Wang Chen, jadi Wang Yan tidak melanjutkan masalah ini sampai akhir. Selama Xiao Yun tidak menyakiti Wang Chen, selama Xiao Yun dapat membantu Wang Chen, tidak peduli berapa banyak rahasia yang dimiliki Xiao Yun, Wang Yan tidak akan peduli. Karena di hati Wang Yan, hanya ada Wang Chen sebagai adiknya. Langit baru saja berubah cerah, namun seluruh keluarga Zan sudah ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Setelah suasana suram kemarin, keluarga Zan tampaknya telah mendapatkan kembali kedamaiannya. Harus dikatakan bahwa tetua ketiga dan tetua ketujuh dikirim ke tebing meditasi, dan Zan Lian berinisiatif untuk pergi ke tebing meditasi. Masalah ini berdampak besar pada keluarga Zan kemarin, menyebabkan seluruh keluarga Zan terguncang. Namun, keributan dan keterkejutan ini dengan cepat diredam oleh tetua agung. Bagaimanapun, dia telah memegang kekuasaan besar selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang berani menyinggung otoritas tetua agung. Dengan penindasan tetua pertama, keributan meredah. Namun, kerumunan menjadi lebih tertarik dan ingin tahu tentang Wang Chen, patriark baru dari klan Wang. Wang Chen ini, apakah dia pewaris dewa sejati yang dirumorkan? Dia adalah pewaris garis keturunan keluarga Zan. Dia adalah Wang Chen yang memusnahkan keluarga Zan di benua langit yang mendalam, orang yang menikmati kejayaan tanpa akhir di medan perang. Terhadap orang terkenal seperti itu, tidak dapat dihindari bahwa semua orang akan tertarik. Terutama mereka yang berasal dari luar keluarga Zan. Orang-orang ini menghabiskan sebagian besar waktunya di luar, dan banyak dari mereka belum pernah melihat Wang Chen sebelumnya. Tentu saja, mereka lebih tertarik pada Wang Chen. Namun, sayang sekali Wang Chen tidak muncul di hadapan mereka. Di pagi hari, itu adalah hari yang baru. Setiap orang secara bertahap menerima kenyataan bahwa penatua ketiga dan penatua ketujuh telah diusir, dan patriark baru akan mengambil alih. Hal ini pun menyebabkan masyarakat perlahan-lahan menjadi tenang. Namun kedamaian ini tidak bertahan lama. Banyak orang baru saja membuka mata, dan sebelum mereka sempat makan, berita yang lebih besar telah tiba. Berita ini, bagi seluruh keluarga Zan, tidak berbeda dengan gempa bumi. Tetua ketiga dan tetua ketujuh telah pergi ke tebing meditasi untuk mengasingkan diri. Urusan luar keluarga sekarang akan ditangani oleh tetua keempat dan tetua kelima. Warhawk akan membantu dari samping. Di dalam keluarga Zan, ada dua tetua lagi. Salah satunya adalah Zan Suan Bing, yang telah bepergian keluar selama bertahun-tahun, dan yang lainnya adalah Wang Yan. Kedua berita ini, bagi seluruh keluarga Zan, tidak berbeda dengan gempa bumi besar. Patriark baru, perubahan baru dalam struktur kekuasaan. Hari ini, akhirnya ditampilkan secara penuh. Bagaimana ini bisa terjadi, jika membiarkan tetua keempat dan tetua kelima menangani urusan luar keluarga, itu masih bisa dimengerti. Bahkan membiarkan Zan Suan Bing menjadi tetua keluarga bisa dimengerti. Bagaimanapun, status tetua keempat dan tetua kelima ada di sana, dan kekuatan serta status senior Zan Suan Bing ada di sana. Tentu saja, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi Warhawk dan Wang Yan ini, walaupun Warhawk belum pernah menjadi elder secara langsung. Namun untuk membantu mengatur urusan luar keluarga Zan, kekuatan ini luar biasa. Jika tidak ada kecelakaan, begitu kekuatan Warhawk mencapai level tertentu di masa depan, dia pasti akan menjadi penatua. Wang Yan itu adalah saudara laki-laki patriark, kan? Berapa umurnya, untuk benar-benar menjadi penatua keluarga Zan kita dalam satu lompatan? Ini, aku tidak salah dengarkan. Ini bukan mimpi. Terhadap Warhawk dan Wang Yan, dua perusahaan baru ini, banyak orang yang tercengang. Apa arti kedua pengaturan ini? Hati semua orang sangat jelas. Warhawk adalah cucu tetua agung, dan Wang Yan adalah saudara laki-laki patriark. Ini berarti patriark telah sepenuhnya mengambil alih keluarga, dan posisi tetua agung menjadi semakin kokoh. Kedua orang ini ingin mengendalikan kekuatan seluruh keluarga dengan paksa. Terutama Wang Yan, orang luar seperti dia ditunjuk langsung sebagai penatua. Ini sangat sulit diterima oleh banyak orang. Terutama mereka yang memiliki kekuatan yang cukup dan mengincar posisi penatua dengan penuh rasa iri. Setelah mendengar berita ini, mereka semakin tercengang. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.